Macem-macem lah tindakannya Menyakiti anak anda Bertahun-tahun Sudah dikonseling Sudah diajari Tidak akan pernah berubah Sekarang solusinya bagaimana Diteruskan atau diceraiin Gimana Bang Re? Nah itu tadi Pak Menurut ayat yang Bapak baca tadi kan Yang sudah dipersatukan Tuhan Tidak boleh diceraikan oleh manusia kan Kecuali karena jinah Tapi apabila dia mau menikah lagi Itu tetap statusnya jinah kan Itu tadi Pak yang Bapak baca kan Ya solusinya yaudah Kalau memang karena jinah sudah cerai Tapi kamu jangan nikah lagi Bukan begitu pertanyaannya John Ini John ini gak jinah Dia gak suka bersinah Cuman dia suka menganiaya Anak anda gitu Dia kurang lebih begitu Dia mabuk-mabukan Gitu ya Terus kemudian gak punya kerjaan Gak menapkai anak lu Pokoknya jadi benar lu deh Tapi Menurut bagaimana solusinya Gak bisa diceraiin loh Gimana Bertahan sampai bonyo Saya bantu jawab boleh Saya boleh bang Gini Jadi sempat ada kasus di Masih di keluarga Keluarga sih cuman keluarga jauh juga Kasusnya sama Persis sama kayak bang handy Naikin dong Atau kosong moderator Udah bisa Persis sama Udah bang handy sama burahma Itu moderator itu Saya nanti steg loh Belum bisa Naikin mas marudin dulu Naikin mas marudin Terus sih marudin Ya kasusnya mirip Nah Mada bang Itu akademik itu dibawa Suaminya tidak menafkahi Bahkan Suka mukul Suka main tangan Nah kalau di Aku kan Aku sendiri kan batak ya Gitu Nah di batak sendiri itu pun Kalau cerai itu dianggap aib Gimana supaya Caranya supaya tidak bercerai Karena Kalau di batak itu Memegang teguh Iman Kristen juga yang Memegang ayat ini juga Kalau cerai itu Hanya boleh dipisahkan oleh kematian Jadi Yaudah Pisah ranjang Atau pisah rumah aja Dan seumur hidup Mereka gak pernah bercerai Cuma pisah rumah Pisah ranjang Dan hidup masing-masing Bercerai pun Gitu Jadi untuk menghindari Mungkin Saya paham manusia itu Mungkin ada batasnya Kesabarannya Ya Bisa dipukulin terus Istrinya berdoa Supaya Suaminya berubah Tapi ada juga yang berubah Gitu Tapi ada juga yang kasusnya Masih sekarang Sampai Sampai sekarang berlanjut Yaudah Pak Robi Udah kami paham Ijin ya bang ya Tadi dari awal Saya udah katakan gini Udah Udah pisah ranjang Udah counseling Udah beberapa pendeta Ngajarin si John ini Tapi udah bertahun-tahun Tetap gak bisa Diajak kompromi Karakternya Memang begitu Suka nyakiti Sebentar bang Suka nyakiti Anaknya bang Ray Anak kesayangan pula lagi Gitu terus Nah Kalau sampai dibiarkan Pisah ranjang Bertahun-tahun Tanpa status Tetap status Suami istri Gitu loh Apa ini baik bang Gitu loh John di rumahnya Masing-masing Anaknya bang Ray Di rumahnya juga Terus Masih status Suami istri Ini bertahan Mau berapa puluh tahun Gak ada solusi bang Memang pilihan yang berat Pilihan yang berat Tapi itu Pilihan terakhir Yang jauh lebih baik Daripada membiarkan Anak saya itu Anak sirai Misalkan anak saya Satu rumah sama dia Karena Kemungkinan besar Hal yang lebih berubah Bakal terjadi Tapi begini bang Ray Sebentar Begini bang Ray Tapi status Anak anda itu Masih punya suami loh Iya Kita tahu Dan dia gak boleh Menikah lagi gitu Iya Apa gak nih Satu anak Begini pak Pak Handi Bang Handi Hak asasi loh itu Bang Handi Iya gimana bang Hak asasi sama Perintah Tuhan Pak Perintah Tuhan Gak boleh bercerai Setia Gak boleh bercerai Gak boleh bercerai Titik Alasannya Dibuat Kekerasan Ataupun itu Diceraikan Itu udah janji setia Kita ucapin janji setia Baik susah Maupun senang Kaya maupun miskin Sakit maupun sehat Itu kita tetap setia Bahwasannya Kalau ada yang satu Mengingkari Itu Masih Ranahnya Maksudnya Itu Dosanya memang Manusia memang Udah Udah Bakalan tergoda Sama dosa itu Cuman Apapun alasannya Itu tidak Bisa membenarkan Untuk bercerai Yaudah Bang Begini Bang Robia Ini Tidak bisa Kita hindarkan Dari kehidupan Yang serba Modern ini Itu satu Ini pasti terjadi Menurut yang Saya survei Ya Dan saya belum Rilis Di buku saya Namanya buku Tatang Sutarman Disitu di alaman 80 Pak Saya belum rilis Soalnya Hasil surveinya Itu menunjukkan Bahwa Ini Yang kayak Beginian Ini Agak Sedikit Mengantui Masyarakat Kenapa Berdasarkan Survei saya Ini terjadi Di semua Lini Di semua Pengendut agama Di republik ini Di dunia juga Bahkan Bahwa Ada laki-laki Macam beginian Ada Gitu loh Tempramen Suka mukul Istri Tidak ngasih Diaya Pulang malam Kembali mabok Mukul Gitu loh Itu anak anda loh Bang Ray Anda tadi Solusinya adalah Ya pisah Pisah ranjang John balik ke rumahnya Anak lu di rumah Bertahun-tahun Gak ada solusi Tetapi tetap dia Adalah hubungan Suami istri Ini solusi Atau Menurut anda Solusi bijak Apa Solusi Terpaksa Karena berdasarkan Matthew 96 Ya Pilihan terpaksa Terpaksa Baik Apa ini Tidak Apa Tidak mengekang Hak asasi Anak anda Yang masih Subur-suburnya Bisa memberikan Anda cucu Ya kalau kita Bercerita Hak asasi Pak Lebihkan Kita tanya Kalau kita Bercerita Hak asasi Kamu Kalau Disama dia Kamu bakal Tersiksa Kamu sendiri Kita kan Problem rumah tangga Itu kan Karena dia Cerita Sama saya Nah terus Kalau dia Masih Kalau Misalkan Kita masih Terus berbicara Hak asasi Manusia Kita kan Tidak melarang Dia Untuk kembali Tapi kalau Dia kembali Ke suaminya Risikonya Ada Antara dia Tetap hidup Atau dia Tersiksa Bahkan Bisa-bisa Dia mati Namanya Kegelapan Dalam rumah tangga Bukan Tidak banyak Apa Begini Bang Apa Tidak ada Keinginan Dalam hati Ini kok Laki Laki Tidak bener Ini si John Ya Nyiksa Anak Saya Tapi Sesuai Datang Gak Boleh Dipisahin Nah Saya Ini Mau Menimang Cucu Apalagi Istri Anda Mau Menimang Cucu Pasti Dalah Cerai Ajalah Bodok Amat Dengan Itu Banyak Yang Lakuin Itu Ya Gak Usah Disebuti Namanya Baik Yang Di Pabrik Figur Juga Sebenar Bang Baik Yang Disorot Media Yang Diam Banyak Yang Langkuin Artinya 19.6 Mohon Maaf Iya Bang Itu Hak Pribadi Dia Anda Anik Sekali Bang Itu Hak Pribadi Dia Kalau Misalkan Dia Tetap Mau Bertahan Dan Dia Untuk Sementara Waktu Kembali Ke Keluarganya Dengan Berharap Orang Tuanya Tetap Mengasih Solusi Ke Suaminya Konseling Bahkan Memakai Pemuka Agama Atau Pemuka Adat Untuk Supaya Ditu Berubah Meskipun Waktunya Yang Kembali Kalau Berarti Kalau Gitu Menyalahi Aturan Dari Agama Menyalahi Aturan Dari Bibel Pengantin Lakinya Kabur Si John Boleh Isin Satu Menit Terima kasih Ini Saya kasih Solusi Solusi Silahkan Halo Halo Bentar Bentar Satu Satu Bang Bang Akademik Bu Rahma Dulu Nanti Habis Bang Akademik Oke Terima kasih Izin Ya Bang Akademik Bang Pak 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 Kenapa Bang Reis Berkata Seperti Itu Bahwa Masing Masing Harus Bertahan Perempuan Walaupun Dia Menderita Harus Bertahan Karena Sekalipun Mereka Berpisah Ya Saudara-saudara Tetap Mereka Harus Sendiri Sendiri Tidak Boleh Ada yang Menikah Salah Satunya Atau Kawin Karena Kalau Menikah Salah Satunya Pasti Dianggap Berzina Baik Perempuan Sang Perempuan Ini Maupun Laki-laki Ini Kalau Dia Kawin Dianggap Bersina Kalau Istrinya Masih hidup Atau Suaminya Masih hidup Kecuali Meninggal Jadi Walaupun Dia Bonyok Menderita Batin Enggak Diberi Nafkah Ya harus Tetap Bertahan Gitu Ya Karena Mereka Enggak Bisa Ngapa-ngapain Kecuali Meninggal Salah Satu Jadi Kalau Misalnya Mereka Status Cerai Status Janda Dudah Menderita Pula Bisa Mereka Ngapa-ngapain Ya Silahkan Bang Baik Pak Pak Rudin Silahkan Pak Rudin Saya kasih Solusi Dulu Saya Pak Mas Saya kasih Solusi Gini Mas Ray Sama Bang Robi Solusinya Ada Solusinya Ada Di Ayat Berikutnya Nomor 9 Boleh Bercerai Ada Yang Bersina Nah Kalau Sudah Begitu Daripada Anda Melanggar Nomor 6 Terlanjur Si John Ini Bonyok Begitu Kabur Gak Bisa Dibetulikin Lagi Karakternya Kayak Gitu Gitu Ya Kasih Aja Dia Duit Dia Suruh Bersina Iya Ada Jalan Itu Itu Solusi Bang Itu Solusi Sepan Solusi Dunia Itu Sepan Loh Bukan Solusi Solusinya Ada Di Matip Solusinya Di Matius 19 Nomor 9 Jadi Ini Pak Yang Ajakin Bersina Itu Versi Bertahan Bersina Itu Dari Siapa Si Pak Saya Mau Tanya Kalau Ada Bisikan Eh Ayo Berjina Berjina Itu Dari Siapa Pak Solusinya Ada Matius 19 9 Bang Bapak Bapak Kaksirkan Itu Udah Salah Oh Ya Kok Itu Jadi Solusi Kok Itu Jadi Solusi Boleh Cerai Kalau Kecuali Sina Bang Enggak Ada Cara Lain Bercerai Di Kristen Itu Kecuali Sina Bang Iya Pak Menanggung Menafsirkan Sendiri Karena Dia Tidak Buka Yang Anda Baca Tafsiran Dari Alkitab Satu Buku Aja Boleh Cerai Bang Kalau Bersina Salah Satunya Tafsiran Anda Saya Bacain Bang Boleh Saya Bacain Saya Bacain Ya Tetapi Aku Berkata Kepadamu Barang Siapa Menceraikan Istrinya Kecuali Karena Sina Lalu Kawin Dengan Perempuan Lain Ia Berbuat Sina Loh Jadi Ini Solusi Bang Dimana Saya Baca Apa Adanya Kok Ini Teman Muslim Tulisan Merah Pula Lagi Orang Saya Tafsirin Al-Quran Anda Saya Nanti Dipenjara Bang Robi Saya Saya Tafsirkan Silahkan Silahkan Anda Tafsirkan Sendiri Saya Tafsirin Al-Quran Bang Romi Bisa Tafsirkan Sebentar Alhamdulillah Ada saudara kita Yang membongkar Wajahnya Si Kiai Murtad Dia Memberikan Opsi Teman itu Dan Dia Itu Adalah Orang Youtube Juga Saya Menyarankan Kepada AP Berikan Dua Opsi Tantangan Debat Secara Terbuka Atau Masuk Jalur Hukum Berikan Kepada Dia Tantangan Debat Menggunakan Adanya Posisi Tenggang Waktu Jika Dia Tidak Bisa Diskusi Debat Di Dunia Nyata Opsi Kedua Kita Jalankan Dan Silahkan Teman-teman Kumpulkan Datanya Dan Wajahnya Sudah Ada Wajah Realnya Dan Dia Ternyata Yang Pernah Masuk Kedalam Youtube Dan Kalau Nggak Salah Dia Youtuber Silahkan Bang Handi Digarap Dan Berikan Tantangan Secara Resmi Dari API Kasih Opsi Apakah Seminggu Atau Dua Minggu Dia Untuk Menjawab Bisa Kasih Namanya Pak Siapa Nama Anda Nggak 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 Tahu Dan Ini Valid Dari Teman Yang Alhamdulillah Dia Bisa Menguasai IP Dan Terbongkar Wajahnya Siapa Barusan Silahkan Bang Handi Ditunggu Tantangan Resmi Dibuat Secara Resmi Oleh Pihak API Ke Dia Beri Tinggang Waktu Jika Dia Tidak Bisa Memberikan Jawaban Dan Keberanian Dunia Nyata Kasih Opsi Kedua Dan Teman Siapkan Aja Data Tunggu Bang Pak Harudin Suaranya Kok Kecil Bang Coba Dihar Dikit Tidak Jelas Tadi Saya Dapat Informasi Jelas Nggak Nah Udah Sip Sekarang Oke Bagi Teman Api Karena Disini Kan Sebagai Penasehat Dari Api Saya Sudah Dapatkan Wajahnya Si Jai Murtaj Dimana Teman Memberikan Dua Opsi Tantang Debat Secara Terbuka Dan Berikan Tenggang Waktu Entah Minggu Atau Dua Minggu Jika Dia Tidak Menerima Tentang Debat Di Dunia Nyata Bukan Dunia Mayat Tapi Dunia Nyata Berikan Opsi Kedua Masuk Jalur Hukum Dan Bagi Teman Teman Yang Punya Data Datanya Siapkan Aja Tag Nama Api Atau Buat Api Kita Kumpulkan Data Datanya Itu Dari Teman Dan Insyaallah Dia Bisa Dipercaya Karena Dia Orang Ahli IT Itu Si Saran Saya Biar Tidak Ada Penghujatan Lagi Dan Dia Orang Lama Di Youtube Itu Oke Bang Dipertimbangkan Di belakang Layar Silahkan Oke Lanjut Saya turun Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Robi Mohon Maaf Saya Tadi Tidak Nafsirkan Bang Robi Saya Baca Apa Adanya Iya Makanya Itu Dari Kata Berzina Sudah Salah Berzina Itu Hubungan Yang Bang 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 Handi Menganjurkan Untuk Berzina Itu Kan Ajakan Dari Setan Ya Karena Itu Hanya Itu Cara Untuk Bercerai Bang Kan Abang Handi Coba Tanya Bapak Bapak Gereja Ada Nggak Orang Tuanya Ayo Berzina Ayo Berzina Ayo Biar Kamu Ini Ada Nggak Orang Tua Yang Ngajarin Begitu Akal Sehat Aje Bang Coba Kita Pakai Akal Sehat Tadi kan Situ Ngajakin Pakai Akal Sehat Dan Hati Nurani Sebagai Orang Tua Coba Sebagai Orang Tua Nah Kamu Berzina Aje Sama Si Ini Abang Coba Gini Aje Bang Abang Coba Mohon Maaf Ya Bang Baca Matthew 19 Nomor 9 Maksudnya Apa Bang Dikasih Maksudnya Ya Maksudnya Itu Coba Abang Bacain Dulu Abang Selingkuh Abang Bacain Dulu Supaya Saya Dia Nggak Disangka Menafsirkan Gitu Loh Hose Bisa Ditampilin Nggak Mark Matthew 19 Nomor 9 Matthew 19 Nomor 9 Kok Saya Menafsirkan Ya Enggak Enggak Menafsir Maksud Dari Bang Robby Tadi Bapak Bikin Candaan Si Gina Itu Aja Sih Makanya Tadi Bang Robby Bilang Kalau Itu Kan Kayak Bisikan Setan Kayak Gitu Pak Kalau Dibilang Bang Pak Hanti Menafsirkan Enggak Itu Sesuai Dengan Air Alkitab Masuk Bang Robby Itu Aja Tadi Menurut Andere Gitu Apakah Anda Setuju Kalau Ada Yang Bersina Itu Harus Cerai Iya Karena Kecina Itu Membawa Apa Kayak Ketumayan Dalam Hati Silahkan Tercerai Baik Jadi Selain Itu Enggak Boleh Cerai Gitu Ya Iya Pak Gak Bisa Tapi Kan Gini Pak Itu Kan Tadi Kan Yang Bawa Cerita Tadi Itu Kan Konsep Bertahan Karena Kebanyakan Orang Mengakui Yesus Itu Sebagai Pengampun Maha Kasih Maha Penyayang Makanya Mereka Tetap Ada Yang Keluar Dari Ayat Yang Bapak Sebutkan Tadi Matius Tadi Bahkan Mereka Sudah Bercerai Masih Saya Menikah Bahkan Ada Yang Menikah Sekian Kali Hanya Untuk Itu Tadi Makanya Tadi Kan Di Pendeta Sebelum Diceraikan Tetap Conseling Ditanya Permasalahannya Apa Orang Tuh Yang Dikumpulkan Kalau Masalahnya Masih Bisa Direnungkan Masih Bisa Dicarikan Solusi Ya Pilihan Terbaiknya Tetap Bersama Tapi Kalau Memang Gak Bisa Lagi Cerai Dan Kebanyakan Orang Itu Kenikah Lagi Karena Mereka Mengakui Yesus Itu Penghakiman Itu Milik Yesus Milik Tuhan Gitu Kan Masalah Gini Biar Panjang Kalau Sudah Terjadi Kasus Seperti Anak Anda Tidak Ada Lagi Karakter Si John Ini Memang Buruk Bahkan Kalau Dekat Dengan Anak Anda Anak Anda Terancam Dari Segi Apapun Solusinya Apa Bang Saya Pertanya Dulu Kepada Dia Kalau Saran Saya Sebagai Orang Tua Kamu Kamu Bertahan Dulu Apabila Dia Tidak Mau Berubah Yaudah Itu Keputusan Di Tangan Kamu Karena Dosa Yang Kamu Buat Itu Dosa Kamu Tanggung Kalau Sudah Bertahun Tahun Tidak Ada Perubahan Bang Ini Kan Kita Gak Mungkin Gak Ada Nah Kalau Sudah Bertahun Tahun Lamanya Begitu Solusinya Apa Bang Gak Bisa Solusi Dari Saya Tetap Kediri Dia Kamu Mau Gimana Jadi Tetap Jadi Tetap Anak Anda Bertahun Tahun 10 tahun Status Punya Suami Tapi Kelihatannya Tidak Punya Suami Begitu Ini Bang Andi Matius 19 Ya Ya Maksudnya Saya Bacakan Ya Bentar Saya Bacakan Dulu Pak Tetapi Aku Berkata Kepadamu Barang Siapa Menceraikan Istrinya Karena Zina Kenapa Terputus Kecuali Karena Keren Tetapi Aku Berkata Kepadamu Barang Siapa Menceritkan Istrinya Kecuali Karena Zina Lalu Kawin Dengan Perempuan Lain Ia Berbuat Zina Ya Clear Jadi Kalau Ada Kristen Itu Ya Dia Bersina Kemudian Dia Bercerai Dia Menikah Lagi Dia Bersina Seumur Hidup Iya Betul Bang Iya Betul Tidak Salah Saya Tidak Usah Menyebutkan Siapa Toko Itu Yang Melakukan Yang Paling Populer Ya Saya Tidak Usah Menyebutkan Namanya Inisial A Inisial A Terus Ada Pak Pelih Figur Juga Inisial G Ya Oke Nah Itu Menurut Anda Bersina Sombor Kalau Dia Menikah Lagi Bersina Sombor Hidup Mah Yaudah Nah Kembali Ke kasus Anak Anda Ini Mohon Maaf Yang Tadi Analoginya Nah Ini Kan Anak Anda Punya Status Suami Tapi Suaminya Nggak Ada Di Depan Mata Pertahun Tahun Apa Apa Nggak 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 Kasih Lihat Anda Anda Normal Iya Makanya Kan Saya Kembalikan Kedia Pak Kamu Mau Seperti Apa Kehidupan Muma Seperti Apa Itu Tergantung Dari Keputusan Mu Kamu Mau Cerai Lagi Itu Pertanggung Jawaban Enggak Enggak Bisa Cerai Bang Tadi Saya Mohon Maaf Tadi Saya Tadi Agak Nyelene Ngasih Solusi Nomor 9 Anda Mengatakan Wah Itu Seperti Bapak Bapak Bilang Tadi Banyak Artis Yang Cerai Bahkan Nikah Lagi Kan Itu Bapak Bilang Kan Inisial Sekian Sekian Tadi Itu Kan Mereka Tetap Memilih Menikah Setelah Mereka Itu Bercerai Gitu Kan Di Dalam Hati Dikatakan Itu Akan Tetap Jinah Seumur Hidup Kan Tapi Kembali Ke Hati Mereka Pasti Mereka Di Dalam Hati Tuhan Itu Maha Pengampun Tetap Aja Mereka Jalani Masalah Penghakiman Tuhan Yang Punya Kan Itu Dalam Hati Mereka Masalah Dosa Mungkin Aku Bisa Tobat Setelah Dengan Pasangan Berikutnya Pikirnya Kan Gitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini ada Penghulu Mas Gimana Ini Kasus Ini Penghulu Ngeri Ngeri Di ajaran Kristen Ini Mengerikan Ya Silahkan Pak Penghulu Begini Loh Siapa Yang Bicara Itu Re Re Misal Nih Umur 25 Tahun Kamu Menikah Dengan Wanita Yang Usianya 20 Tahun Di Usia Perkawinan Yang Satu Tahun Ya Kan Kau Itu Bercerai Dengan Istrimu Ya Katakanlah Usiamu Itu 70 Tahun Baru Mati Dan Istrimu Juga 70 Tahun Baru Mati Kemudian Ya Sama Matinya 11 12 Sehari Dua Harilah Gitu 70 Dikurangi 26 Wuh 44 Tahun Kamu Harus Menahan Nafsumu Re 44 Tahun Kamu Tidak Boleh Menikah Aduh Ngeri Re Ngeri Oke Anggaplah Kasusnya Kena Perjinahan Itu Maksud Bapak Enggak Cerai Dengan Istrimu Di Usia Pernikahan Yang Satu Tahun Karena 26 Tahun Karena Apa Dulu Cerai Hiduplah Cerai Hidupnya Kasusnya Apa KDRTK Ketidak Cocokan Mungkin Ketidak Cocokan Ketidak Berarti Kasusnya Random Gitu Apapun Jadi Ya Seperti Itulah Yang Kita Lihat Di Zaman Sekarang Yang Saya Tangkap Tentang Semua Orang Kristen Saya Bisa Bilang Semua Orang Kristen Bahkan Di Seluruh Dunia Mungkin Orang Orang Suci Tidak Ada Satupun Manusia Yang Tidak Berdosa Tidak Ada Satupun Manusia Tidak Berdosa Mau Dia Dosa Secara Langsung Atau Tidak Langsung Sengaja Sengaja Yang Tertera Di Dalam Ayat Alkitab Itu Kalau Kita Cerita Tidak Ada Yang Bisa Sampai Ke Bapak Kalau Mereka Tidak Suci Tidak Berdosa Berarti Tidak Ada Yang Ke Surga Tapi Karena Yang Kita Tau Tidak Tuhan Yang Maha Pengampun Kita Melakukan Dosa Oke Kita Buat Berikutnya Jangan Lagi Melakukan Dosa Yang Sama Jangan Lagi Melakukan Dosa Yang Lain Yang Sudah Bercerai Menikah Lagi Yang Saya Maksudkan Itu Begini Usiamu 26 Kamu Menikah Di Usia 25 Di Usiamu Yang Ke 26 Kamu Bercerai Dengan Istrimu Sedangkan Istrimu Dengan Kamu Ini Katakan Ya 11 12 Umurnya Maaf Saya Potong Saya Tembak Aja Diri Saya Sendiri Ya Lanjut Lanjut Saya Gak 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 Bawa Orang Lain Saya Bawa Kediri Saya Menikah Lagi Loh Kok Bisa Menikah Lagi Rih Iya Gak Apa Artinya Gini Seperti Saya Bila Saya Bila Saya Berdosa Itu Secara Orang Orang Artinya Artinya Begini Artinya Kalau Kamu Menikah Lagi Berarti Kamu Berzina Rih Iya Waduh Itu dosa Gak Bang Bang Ray Itu dosa Gak Kan Berzina Dosa Dosa Tapi Dilabrak Dosa Itu Dilabrak Ya Iya Ada Urusan Yang penting Gak Jadi Gak Jadi Odol Ya Bukan Yang penting Gak Jadi Odol Ya Bukan Tidak Ada Urusan Tetap Ada Urusan Dosa Yang Telah Kita Buat Di Masa Lalu Tetap Ya Bang Daripada Jadi Odol Mending Nikah Lagi Bang Walaupun Zina Bang Iya Makanya Kita melakukan Pertobatan Yang jadi Pertanyaan Begini Yang jadi Pertanyaan Kamu Menikah Lagi Sedangkan Imanmu Itu Yang Menikah Lagi Setelah Bercerai Itu Berzina Sama Dengan Berzina Dan Berzina Itu Adalah Perbuatan Dosa Nah Pada Saat Kamu Menikah Itu Menikah Dengan Perempuan Lain Kamu Mati Dalam Kamu Mati Dalam Pernikahan Tersebut Artinya Kamu Mati Dalam Keadaan Punya Istri Yang Kedua Pertanyaannya Kamu Masuk Surga Atau Masuk Neraka Kalau Penghakiman Itu Berarti Bapak Cerita Penghakiman Itu Yang Membuat Kita Masuk Surga Atau Neraka Dan Penghakiman Itu Tidak Bisa Dideskripsikan Oleh Manusia Meskipun Ada Di Dalam Alkitab Itu Mengatakan Kalau Melakukan Dari Hukum Taurat Kita Bercerita Hukum Taurat 1-10 Itu Semua Kalau Dilanggar Adalah Dosa Anda Melanggar Hukum Dari Kitab Saya Akui Saya Langgar Makanya Tadi Saya Bilang Konsep Di Dalam Iman Kristen Saya Tidak Bicara Agama Lain Tidak Ada Satupun Yang Bisa Masuk Surga Itu Konsep Yang Tertulis Dalam Alkitab Tidak Ada Yang Bisa Masuk Surga Kalau Mereka Tidak Berdosa Ya Yang Saya Tanya Kamu Mati Dalam Keadaan Kamu Masih Beristri Dengan Istrimu Yang Nomor Dua Pertanyaan Kalau Kamu Mati Dalam Keadaan Yang Seperti Itu Kamu Masuk Surga Masuk Neraka Tidak Tau Pak Kan Kamu Dalam Melakukan Dosa Itu Matimu Mati Dalam Surga Bisa Saya Masuk Neraka Tergantung Terserah Tuhan Dia melihat Setelah Saya Melakukan Pertobatan Dari Dosa Yang Kemarin Apakah Saya Melakukan Pertobatan Mengikuti Ajarannya Tidak Melakukan Dosa Lagi Kam Rere Kamu Menikah Untuk Yang Kedua Kalinya Dan Di Tengah Pernikahan Kamu Mati Artinya Kamu Mati Dalam Keadaan Berzina Gitu Yang Saya Tanyakan Kamu Masuk Surga Atau Masuk Neraka Yang Tegas Belum Sempat Tobat Maksud Bapak Gitu Ya Belum Sempat Siapapun Yang Belum Sempat Tobat Tidak Sampai Kepada Bapak Semua Semua Pasti Mas Teraka Kalau Seperti Itu Tidak Ada Gunanya Penebusan Dosa Penebusan Dosa Yesus Menebus Dosa Di Kayu Salib Oh Kalau Bapak Bertanya Masalah Itu Yesus Turun Ke Dunia Menghapus Segala Dosa Manusia Sering Pertanyakan Sama Teman Saudara Saudara Muslim Berarti Enak Kalian Udah Gampang Masuk Surga Apapun Yang Kalian Masuk Surga Oh Tidak Segampang Itu Di Kristen Kawan Saya Bilang Di Dalam Kristen Meskipun Yesus Turun Ke Dunia Menebus Segala Dosa Manusia Tetapi Kau Tidak Pertama Kau Tidak Mengakui Yesus Bagi Tuhan Dan Kedua Kau Tidak Mengikuti Ajarannya Dan Ketiga Kau Tetap Saja Bersinggungan Dengan Hal Duniawi Penebusan Itu Percuma Buat Mu Karena Sebenarnya Kepada Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kamu Menikah Di Pernikahan Yang Kedua Kamu Mati Ujung Ujungnya Kamu Masuk Neraka Juga Pengorbanan Yesus Buatku Bukan Pengorbanan Yesus Buat yang Lain Artinya Kamu Percaya Kepada Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Percuma Kalau Kita Mengatakan Kita Percaya Yesus Sebagai Apa Namanya Juru Selamat Itu Bukan Hanya Sekedar Kata Kata Pak Itu Di Dalam Hati Diwujudkan Dengan Perbuatan Kalau Misalkan Itu Kan Umpama Bapak Bilang Tadi Saya Menikah Lagi Dalam Pernikahan Saya Meninggal Saya Mati Masuk Apa Itu Tadi Kan Berarti Kan Saya Sudah Melakukan Larangan Perintah Tuhan Ya Sudah Otomatis Saya Masuk Neraka Waduh Ngeri Ngeri Tapi Kalau Setelah Saya Melakukan Pertobatan Saya Mengikuti Apa yang Dikatakan Tuhan Jadi Pertama Pengorbanannya Di atas Gaya Salib Itu Tidak Sia-sia Kedua Dosa Yang Kemarin Saya Buat Saya Minta Pengampunan Dan Saya Melakukan Pertobatan Dan Melakukan Hal-hal Yang Sesuai Dengan Tuhan Saya Bisa Bilang Ya Kemungkinan Masuk Surga Ada Misalnya Misalnya Begini Dari Dari Kamu Katakanlah Dari Balik Sampai Usia 30 Tahun Kamu Selalu Mempengati Ajaran Alkitab Ya kan Di usia 31 Kamu Mati Dalam Keadaan Berzina Tadi Ya Mereka Dengan Istri Yang Kedua Kamu Mati 30 Tahun Kamu Berbuat Baik Satu Tahun Kamu Berbuat Tidak Baik Matinya Masuk Mana Masuk Surga Masuk Neraka Belum Tau Pak Karena Di dalam Iman Kresen Upadosa Adalah Maut Kalau Bapak Bila Berkata Upadosa Adalah Maut Saya Bertanya Siapa Manusia Tidak Berdosa Apakah Tidak Aku Tanya Kamu Upadosa Adalah Maut Jangan Larinya Kesitu Nanti Melebar Namanya Ngeles Kamu Ya Upadosa Adalah Maut Memang Mengatakan Seperti Itu Artinya Kamu Masuk Neraka Sampai Sampai Mas Pertanyaan Kamu Pertanyaannya Pertanyaannya Udah Dijawab Tapi Dicecer Terus Dicecer Iya 30 Tahun Percaya Kepada Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Yang Satu Tahun Dia Berzina Lalu Mati Dalam Keadaan Itu Dia Masih Surga Masih Neraka Saya Rasa Ini Sudah Bisa Menjawab Pertanyaan Bapak Ini Saya Jawab Sekali Lagi Untuk Masalah Penghakiman Siapapun Di Dunia Mungkin Pak Andi Tahu Kalau Di Alkitab Ada Ayat Dan Kalau Masalah Penghakiman Itu Hanya Milik Yesus Milik Tuhan Jadi Kalau Di Iman Kami Antara Dosa Dan Amal Itu Bukan Kita Menentukan Siapa Yang Masuk Surga Masuk Neraka Kadang Kita Melakukan Hal Baik Itu Melalui Hati Kadang Kita Intinya Kamu Tidak Konsisten Intinya Iman Kamu Itu Tidak Konsisten Yang Betapa Tidak Adilnya Tuhan Ya Kan Orang Yang Percaya Kepada Yesus Sebagai Tuhan Dan Selamat Selama 30 Tahun Itu Gugur Gegara Kelakuan Yang Satu Tahun Ini Tidak Adil Namanya Rek Kalau Bapak Ngomong Adil Dan Tidak Adil Seolah Bapak Sudah Tahu Saya Bakal Masuk Kemana Seolah Tuhan Alayubi Iya Itu Posisinya Tuhan Posisinya Tuhan Cara Bertikir Gini 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 Kata Umat Kristen Yang Amal Baik Itu Tidak Tidak Menyelamatkan Kan Gitu Ujung Ujungnya Umat Kristen Harus Berbuat Baik Untuk Masuk Surga Artinya Penebusan Dosa Yang Dilakukan Oleh Yesus Dikayu Salib Itu Sia Sia Mubad Dir Kalau Kata Islam Itu Mubad Dir Katanya Perbuatan Baik Itu Pak Oke Bang Rupi Lanjut Melenceng Dari Pernikahan Keperbuatan Baik Ini Maksudnya Mau kemana Si Ale Yubi Ini Suaranya Mirip Ini Bang Robi Satria Injil Bang Robi Satria Injil Bukan Apa Itu Santo Injil Satria Injil Bukan Suaranya Kok Mirip Suara Saya Mirip Siapa Aja Mirip Boy Semen Mirip West Life Bisa Udah Lanjut Aja Lah Iya Suka Suka Lah Jadi Jadi Makin Lama Makin Melebar Dari Pernikahan Kita Tadi Bahas Pernikahan Perjinahan Terus Perbuatan Baik Ini Mau Maunya Kemana Giriran Kita Minta Satu Ayat Saja Yang Ditafsir Dari Buku Kristen Satu Ayat Yang Anda Tafsirkan Dari Buku Kristen Jangan Anda Tafsirkan Dari Otak Anda Yang Gak Ada Sebandingnya Otak Manusia Anda Coba Dari 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 Buku Kristen Aja Anda Kutip Tafsirannya Anda Bawakan Sini Biar Biar Banyak Asumsi Aku Ganti Pak Rio Munawar Ini Katakanlah Usianya 40 tahun Dari Kecil Dia Ini Percaya Kepada Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Lalu Lalu Di Usia Yang Ke 40 tahun Lewat Satu Hari Lewat Satu Jam Pak Robi Ini Katakanlah Berbuat Yang Tidak Baik Nyuri Keropo Nyuri Keropo Punya Warga Punya Punya Tetangga Lalu Tabut Lalu Ditabat Terk Mati Pak Robi Ini Masuk Surga Masuk Neraka Jawab Begini ya Ali Yubi Kita Orang Kristen Itu Hidup Di bawah Kasih Karunia Oke Kasih Karunia Itu Apa sih Kasih Karunia Itu Tidak Bisa Kita Dapatkan Sendiri Bukan Cara Berbuat Baik Bukan Dengan Cara Kita Kasih Amal Kita Kasih Perpuluhan Bukan Sorry To say Jadi Keselamatan Itu Ada Karena Dari Yesus Oh Iya Ini Sisatria Injil Raja Asumsi Lu Waduh Ganti Nama Lu Ya Saya Enggak Di Private Saya Oke 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 Tau Ya Udah 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 Usah Preming Tahulah Lanjut 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 40 tahun Berjaya Kepada Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Selalu Berbuat Baik Selalu Berbuat Baik Bentar 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 Selalu Berbuat Baik Selama 40 Tahun Tidak Nekonek Di Tahun Yang Ke 40 Lewat Satu Jam Lewat Satu Jam Pak Robi Nyuri Nyuri Krupu Atau Ngintip Tetangganya Mandi Lalu Kemudian Setelah Itu Pak Robi Mati Masuk Surga Masuk Neraka Jawab Saya Udah Jawab Tadi Berdasarkan Kasih Karunia Jadi Ketika Kita Hidup Di Dalam Kristus Hidup Dalam Iman Kristen Kita Pasti Mengamalkan Perbuatan Perbuatan Yang Kristus Lakukan Kita Berbuat Baik Bawasannya Kita Bisa Jatuh Dalam Dosa Bisa 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 Banget Saya Juga Sering Jatuh Kedalam Dosa Tapi Saya Minta Ampun Tapi Kalau Misalnya Saya Sedang Berbuat Jahat Berbuat Yang Tadi Kayak Maling Kerupuk Atau Ngintip Terus Saya Ditabrak Mobil Baik Lagi Itu Karena Kasih Karunia Allah Kasih Karunia Allah Bukan Karena Perbuatan Enggak Nyambung Brother Enggak Nyambung Brother Yang aku Tanyakan Adalah Pak Robby Ini 40 tahun Berbuat Baik Percaya Kepada Yesus Sebagai Dengar 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 Mohon Jawabannya Yang Nyambung 40 tahun Berbuat Baik Membantu Tetangga Dan Lain Sebagainya Dan Lain Sebagainya Percaya Kepada Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Ke Gereja Tiap Hari Misalnya Ke Gereja Tiap Hari Nah Di Usia 40 Tahun Lewat Satu Jam Pak Robby Ini Ngintip Tetangganya Mandi Itu Dosa Kan Nah Sehabis Itu Ditebrak Kucing Pak Robby Mati Pak Robby Pertanyaannya Pak Robby Masuk Surga Masuk Neraka Jawab Yang Pertama Saya Udah Jawab Tadi Orang Kristen Hidup Di Dalam Kasih Karunia Memperoleh Keselamatan Oke Jadi Kristen Kristen Itu Bukan Soal Surga Semen Neraka Bre Kristen Itu Bukan Soal Masuk Neraka Surga Tapi Soal Keselamatan Yang Udah Ditawarkan Pak Robby Pak Robby Yang Saya Tanya Pak Lio Yang Saya Dikasih Karunia Eh Jangan Membagungkan Pak Robby Ini Masuk Surga Pak Pasuk Neraka Karena Gini 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 Jangan Asumsi Terus Dong Surga Versi Gris Sebentar Pak Robby Neraka Versi Kristen Itu Kekal Surga Versi Kristen Itu Kekal Yang Saya Tanya Pak Robby Masuk Surga Atau Masuk Neraka Jawab Kalau Saya Yakin Masuk Surga Kalau Dengan Kasus Andai Yang Konyol Tadi Saya Gak Gak Akan Itu Pertanyaannya Yang Salah Gimana Gak Apa Disalahin Ini Ini Robby Pak Robby Gini Banyak Kasus Pak Robby Ini Mohon Maaf Jangan Pak Robby Diambil Saya Berada Diskusi Sama Teman Kristen Keluar Dari Bar Malam Posisi Daging Mabuk Mengendarai Motor Pulang Laka Metong Metong Dalam Keadaan Mabuk Ini Ada Kasus Banyak Gitu Ya Menurut Kristen Itu Orang Keadaan Mabuk Tidak Sempat Bertobat Saya Belum Kelar Bang Ijen Dulu Belum Belum Selesai Bang Ini Memposisikan Saya Punya Kekuatan Atau Ini Kan Belum Kelar Bang Nanti Kalau Udah Kelar Baru Anda Tangan Api Saya Bukan Tuhan Pak Gitu Kalau Begitu Saya Ngomong Amari Aja Bang Kayaknya Anda Bisa Diajak Kompromi Bicaranya Gitu Karena Saya Belum Kelar Apakah Tiban Saya Tuhan Kalau Begitu Kalau Begitu Anda Anda Tidak Usah Menjawab Karena Anda Bukan Tuhan Jadi Anda Tidak Apasitas Menjawab Kalau Begitu Oke Kalau Begitu Anda Saya Dulu Aja Kalau Begitu Anda Bukan Tuhan Tapi Anda Banyak Ngomong Gitu Kalau Anda Mengatakan Ini Jawaban Tuhan Yang Menjawab Berarti Anda Bukan Tuhan Anda Jangan Jawab Anda Diamkan Gitu Solusinya Bang Sekarang Kalau Bicara Sama Ray Oke Anda Bukan Tuhan Tapi Anda Membeli Jawaban Tapi Itu Jawaban Tuhan Gimana Anda Ini Saya Bukan Tuhan Cuman Saya Tahu Jawaban Sekarang Sama Bang Ray Dulu Ya Nanti Saya Bisa Masuk Surga Saya Bisa Masuk Dulu 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 Cukup Ya Jadi Gini Dulu Ray Masih Monitor Oke Gini Ray Ada Yang Namanya Inisial Ah Dia Kristen Biar Adil Berboncengan Dengan B B Adalah Muslim Supaya Ini Imbang Kita Adil Pulang Pulang Keluar Dari Tempat Hiburan Malam Dalam Dua-duanya Mabok Kemudian Dalam Perjalanan Pulang Dalam Mabok Laka Oke Metong Dua-duanya Begitu Ya Siap Solusi Untuk Orang Islam Sepanjang Ini Sib Dia Masih Islam Tidak Kafir Menduakan Tuhan Ya Dia Itu Tetap Nanti Akan Di Surga Tapi Melalui Proses Bagaimana Dia Akan Menerima Ganjaran Yang Telah Diperbuat Di Muka Bumi Itu Solusi Islam Oke Lagi Saya ulang Ya Untuk Si B Kalau Dia Meninggal Dalam Keadaan Islam Tidak Menduakan Tuhan Tapi Dia Meninggal Dalam Keadaan Mabok Di Atas Motor Insyaallah Itu Tetap Di Surga Tapi Melalui Proses Dulu Kira Kira Begitu Kalau Solusinya Si Yang Otain Ini Bagaimana Silakan Ya Saya hargai Pak Itu Menurut Kepercayaan Tadi Umat Islam Tadi Umat Muslim Pak Tadi Kalau Kalau Dalam Kasus Si Itu Berarti Yang Kristen Pak Ya Saya Sedikit Menambahi Tadi Yang Dibilang Bang Rob Ibu Nawar Mengenai Kita Hidup Itu Orang Kristen Itu Hidup Di Zaman Kasih Karunia Jadi Kalau Ditanya Apakah Si Masuk Surga Atau Tidak Saya Bilang Tidak Saya Bilang Tidak Saya Bilang Saya Tidak Tahu Karena Di Dalam Iman Kristen Itu Memang Di Diwajibkan Kita Mengikuti Segala Apa Yang Dilang Anda Tidak Ada Jawaban Cukup Udah Ya Memang Tidak Ada Udah Tidak Tahu Singkat Selesai Jadi Salah Gitu Ya Udah Kalau Salah Pertanyaan Jangan Ditanggapi Pertanyaan Salah Gimana Sih Pertanyaan Diganti Yang Lain Gitu Ya Udah Ini Kan Gak Ada Solusi Udah Selesai Tahu Gak Ada Jawaban Lahan Itu Cuma Minta Jawaban Singkat Iya Kalau Gak Ada Gak Ada Jawaban Ya Sudah Anda Anda Menyalahkan Pertanyaan Tapi Anda Menanggapinya Gimana Sih Kok Jadi Gini Banget Salah Makanya Saya Tanggapi Pertanyaan Ada Jawaban Dan Penjelasan Nah Ini Gak Bisa Dihindari Pasti Ada Kasus Kayak Gini Loh Iya Iya Jadi Kan Saya Tadi Menjawab Dari Segi Islam Clear Urusannya Itu Masuk Tapi Kan Bapak Di Belakangnya Ada Ngasih Penjelasan Kan Melalui Proses Dan Lain Lain Kan Itu Kan Iya Iya Artinya Solusinya Tetap Umat Islam Itu Katan Nabi Kami Begitu Semua Umatku Masuk Surga Kecuali Yang Enggan Oke Gitu Loh Ya Gitu Ya Nah Bagaimana Prosesnya Masuk Surga Itu Tentu Di Surga Itu Orang Yang Suci Dari Dosa Iya Bagaimana Cara Melepaskan Dosa Itu Ke Surga Di Dalam Ajaran Islam Itu Harus Dicuci Dulu Diselesaikan Dulu Dosanya Di Neraka Iya Oke Nah Sekarang Ini Solusinya Masa Gini Gini Aja Anda Nggak Diajarin Sama Pendeta Si Bahwa Kalau Dalam Keadaan Dengerin Lu Bang Dalam Keadaan Meninggal Mabok Begitu Begitu Apakah Langsung Ke Surga Atau Ke neraka Dulu Atau Nggak Tahu Gitu Itu Hanya Sederhana Kok Jangan Salahkan Argumentasi Saya Dong Enggak Enggak Salahkan Pak Robi Mengatakan Saya Salah Makanya Tadi Kalau Bapak Bertanya Sama Saya Ketika Saya Mulai Menjelaskan Langsung Bapak Potong Berarti Bapak Tidak Terima Penjelasan Oke Yang Disbilang Sama Bang Robi Tadi Sama Aja Pak Kalau Masalah Kita Masuk Surga Atau Tidak Atau Keneraka Itu Kita Tidak Ada Yang Tau Pak Meskipun Iman Kita Yang Mengatakan Saya Percaya Mak Yesus Dia Juru Selamat Allah Atau Tuhan Dalam Iman Kristen Saya Masuk Surga Tapi Perbuatan Tidak Mendukung Itu Sama Aja Kayak Iman Yang Mati Gitu Kamu Punya Iman Tapi Kamu Tidak Bisa Menunjukkan Yesus Kamu Tidak Melakukan Kehendaknya Mati Kamu Dalam Keadaan Seperti Itu Ya Bisa Saya Pastikan Dia Masuk Meneraka Tapi Itu Menurut Saya Tapi Kalau Menurut Cara Berpikir Tuhan Saya Enggak Berani Bilang Karena Seperti Pak Handi Katakan Saya Enggak Punya Kapasitas Kesitu Itu Aja Pak Nah Kalau Kasusnya Saya Tambahin Lagi Tadi Kan Kasusnya Orang Yang Belum Sempat Bertobat Langsung Meninggal Di Tabak Truk Gara 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 Maling Krupuk Gimana Yang Kasus Yang Nyata De Yang Gimana Kalau Orangnya Dia Orang Kristen Terus Hidupnya Gak Mencerminkan Orang Kristen Sama Sekali Ketika Dia Bertobat Ikut Yesus Satu Jam Kemudian Dia Terlibat Kecelakan Itu Bisa Saya Pastikan Kalau Dia Imannya Dengan Iman Yesus Sebagai Juru Selamat Dia Mengimani Itu Saya Pastikan Dia Masuk Surga Eh Sorry Saya Pastikan Dia Selamat Karena Surga Itu Bukan Tempat Manusia Surga Itu Di Kristen Tempat Allah Tempat Yahweh Tempat Yahweh Karena Manusia Itu Nanti Akan Ada Bumi Baru Yang Diciptakan Dengan Tubuh Sorgawi Yang Baru Jadi Surga Itu Tempat Tempat Allah Dan Malikat Malikatnya Jadi Di Kristen Itu Akan Disediakan Tempat Bumi Yang Baru Jadi Saya Pastikan Orang Yang Baru Bertobat Terima Tuhan Yesus Terima Juru Selamat Kalau Kalau Kasus Terus Ada Kecelakaan Atau Dia Sakit Parah Dia Bertobat Terima Yesus Saya Pastikan Dia Masuk Ini Ujian Pak Robi Anda Ini membuat Analogi Sendiri Anda Jawab Sendiri Gak Apa Tapi Analogi Saya Adalah Ini Nyata Karena Saya Orang Lapangan Saya Loh Saya Kasih Ternyata Juga Ya Udah Gak Apa Kita Maklumi Anda Itu Tapi Ini Saya Orang Lapangan Saya Sering Menemukan Hal Demikian Bahkan Saya Yang Nolong Orang Itu Ya Dan Kasusnya Ada Depan Mata Saya Dan Saya Lihat KTP Meninggal Dalam Keadaan Mabuk Saya Dulu Bang Kan Belum Kejian Bang Robi Meninggal Dalam Keadaan Mabuk Masih Bau Alco Mulut Ya Saya Periksa Identitasnya Itu Ya Kristen Gitu Ini Nyata Di Sekitaran Kita Kita Tidak Oleh Munah Ini Ada Tadi Saya Bertanya Kepada Anda Ini Orang Langsung Surga Peneraka Anda Mengatakan Pertanyaannya Salah Tapi Anda Menjawab Tidak Tuhan Yang Taukan Gitu Anda Anda Sendiri Yang Beranalogi Terus Anda Jawab Sendiri Kami No Comment Gitu Dalam Hal Orang Mabuk Tidak Bisa Bertaubat Orang Itu Hilang Keseimbangan Terti Nggak Artinya Mabuk Itu Mabuk Duluar Dari Kestadaran Meninggal Tak Gitu Loh Nah Ini Solusinya Gimana Tadi Saya Menjawab Dari Segi Islam Solusinya Ada Kalau Nggak Menjawab Kita Sudah Punya Solusi Kita Menjawab Tidak 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 Kenapa Bang Handy Ini Tidak Tidak Terima Itu Pertanyaan Jawaban Dari Iman Kristen Bagaimana Saya Terima Tidak 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 Oten Meninggal Dalam Kedahan Mabok Gak Sempat Bertobat Gimana Solusinya Kalau Dia Meninggal Gak Ada Solusinya Neraka Neraka Itu Urusan Orang Yang Sudah Meninggal Sama Tuhan Nah Ini Berarti Lu Gak Bisa Memberi Pendapat Lu Serah Ke Urusan Dia Sama Tuh Selesai Artinya Lu No Comment Namanya Itu Di Kristen Itu Kalau Nah Ini Menjawab Lagi Udah No Comment Tapi Jawab Lagi Gimana Anda Ini Kok Diskusinya Gini Bang Di Kristen Protestan Kita Tidak Mendoakan Orang Yang Sudah Meninggal Karena Orang Yang Meninggal Ini Bukan Masalah Doa Mendoa Saya Tau Pangkot 95 Ini Bebel Berjalan Disini Baca Pangkot 95 Nggak Bisa Memang Anda Didoakan Bahkan Orang Yang Sudah Meninggal Itu Sudah Dilupakan Semua Nggak Perlu Diingat Lagi Orang Yang Sudah Meninggal Di Protestan Itu Baca Pangkot 95 Bang Ini Bebel Berjalan Yang Anda Temani Diskusi Saya Kasih Analogi Supaya Anda Tidak Terlibat Dalam Hal Data Di Bebel Saya Yakin Anda Ini Masih Terlalu Paham Data Itu Anda Menafsirkan Alkitab Kita Loh Siapa Yang Menafsirkan Si Pengkotba 95 Kan Anda Setuju Tidak Bisa Didoain Yang Meninggal Saya Nafsirkan Anda Yang Berpendapat Orang Tidak Boleh Mengingat Tadi Coba Baca Buka Bukain Pengkotba 95 Saya Percaya Cuma Tadi Anda Bilang Coba Bukain Pengkotba 95 Itu Tidak Boleh Mengingat Diam Diam Dulu Diam Saya Ada Bisa Bukain Pengkotba 95 Pengkotba 95 Saya Setek Kalau Buka Ayat Saya Setek Burahma Bisa Bantu Abrahma Saya Bacain Aja Ya Bacain Karena Orang Orang Yang Hidup Tahu Bahwa Mereka Akan Mati Tetapi Orang Yang Mati Tahu Apa Apa Tak Ada Upah Lagi Bagi Mereka Bahkan Kenangan Mereka Sudah Lenyap Jadi Semua Kenangan Yang Sudah Meninggal Ini Orang Kristen Lenyap Semua Dan Mereka Tidak Tahu Apa Tidak Ada Upah Lagi Bagi Mereka Artinya Apa Selesai Tidak Bisa Didoain Kenangan Kepada Mereka Sudah Lenyap Coba Teman Teman Muslim Ada Tanya Ada Kho Satu Tafsir Dari Buku Kristen Saya Ini Enggak Menafsirkan Saya Membaca Robi Itu Tadi Menafsirkan Lagi Kalau Kalau Orang Orang Yang Hidup Tahu Bahwa Mereka Akan Mati Tetapi Orang Yang Mati Tahu Apa Apa Tak Ada Upah Lagi Bagi Mereka Bahkan Kenangan Kepada Mereka Sudah Lenyap Saya Tanya Kepada Anda Apa Maksud Terus Terangan Kepada Mereka Sudah Lenyap Apa Maksud Kenangan Lenyap Saya Belum Tahu Maksud Karena Saya Bukan Apologi Ya Udah Kalau Artinya Sendiri Saya Enggak Paham Kok Bapak Bisa Paham Gitu Bisa Menafsirkan Sendiri Coba Cari Tafsir Dari Buku Kristen Sendiri Coba Sampaikan Datanya Disini Buku Mana Penulis Siapa Robby Itu Bukan Mentafsirkan Robby Tapi Membaca Bedain Mentafsirkan Membaca Bedain Anda Paham Bahasa Indonesia Ini Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Sendiri Anda Gak Paham Ada Tafsirnya Ini Membaca Bukan Mentafsirkan Coach Loke Tadi Bang Handi Itu Menafsirkan Lagi Membaca Bang Handi Itu Membaca Lu Bisa Bahasa Indonesia Gak Sih Tadi Dia Selesai Membaca Tafsirin Lagi Lailah Dengar Gak Tadi Enggak Saya Ulang Lagi Saya Baca Lagi Saya Baca Lagi Baca Baca Diam Dulu Dian Menafsir Atau Nggak Karena Orang Orang Yang Hidup Tahu Bahwa Mereka Akan Mati Tetapi Orang Yang Mati Tahu Apa Apa Tak Ada Upah Lagi Bagi Mereka Bahkan Kenangan Kepada Mereka Sudah Lenyap Saya Tanya Kepada Anda Apa Maksud Kenangan Kepada Mereka Sudah Lenyap Nah Kan Tanya Ke Saya Bukan Ahli Teologi Ya Udah Diam Berarti Anda Nggak Bisa Menjawab Berarti Anda Juga Diam Nggak Bisa Menafsirkan Sendiri Saya Baca Ini Udah Robby Diam Sekarang Keparai Aja Keparai Aja Bahkan Lebih Jujur Gimana Sih Jujur Tidak Bisa Jawab Bibilang Ya Udah Selesai Saya Bukain Tafsirnya Aja Dek Dari Bukain Udah Jelas Bang Bahasa Indonesianya Ya Boleh Sumbernya Dari Ntar Dulu Robby Orang Belum Buka Loh Nanya Biasanya Ngingetin Doang Dibuka Dulu Ini Sumbernya Apa Gata Loh Siapa Yang berisik Suara Angin Ini Dari Alkitab Sabda Tafsirnya Matthew Henry Bang Khotbah 95 Matthew Henry Kita Lihat Langsung Aja Nih Ketika Hidup Lenyap Seluruh Dunia Ini Lenyap Bersamanya Dalam Pahitannya Dengan diri Kita Segala Sesuatu Yang kita Kenal Tentang Dunia Ini Dan Perkara Perkara Di dalamnya Akan Berakhir Orang Yang mati Tak Tahu Apa Apa Tentang Hal Yang Tentang Hal Yang Sewaktu Mereka Hidup Terus Seperti 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 Dibaca Tuntas Bang Jangan Terputus Oke Oke Sampai Mana Tidak Tampak Bahwa Mereka Mengetahui Sesuatu Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Yang Mereka Tinggalkan Abraham Tidak Tahu Apa Tentang Kita Mereka Dipindahkan Kedalam Kegelapan Yang Duanya Segala Kesukaan Kita Di Dunia Ini Akan Berakhir Tak Ada Upah Bagi Mereka Atas Kerja Keras Mereka Di Dunia Kesebaliknya Semua Yang Mereka Peroleh Harus Ditinggalkan Kepada Orang Lain Mereka Mendapat Upah Untuk Perbuatan Kudus Mereka Tetapi Tidak Untuk Perbuatan Perbuatan Duniawi Mereka Lalu Ya Udah Udah Selesai Disitu Berarti Udah Selesai Disitu Udah Bang Proket Noise Siapa Yang Noise Ini Dindut Dulu Bang Hujat Disana Ya Dindut Dulu Bang Ya Mah Pandi Pandi Bundarama Pak Alayudi Bang Gege Dan Apro Kiva Saya Udah Lupa Ya Saya Ada Urus Sama Gini Pak Oke 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 Abang Robi Menawar Salam Assalamualaikum Bang Ya Waalaikumsalam Mas Cita Bang Robi Setelah Tadi Dibaca Matthew Henry Tafsirnya Itu Anda Percaya Atau Tidak Oh Ya Kalau Tafsirnya Sendiri Dari Itu Pasti Saya Percaya Apa Maksudnya Itu Tadi Tadi Kan Dari Awal Anda Mengatakan Kami Di Protestan Itu Orang Yang Meninggal Itu Tidak Bisa Dido Lagi Betul Ya Bang Iya Betul Artinya Anda Juga Menafsirkan Karena Disini Tidak Ada Doa Disana Itu Tidak Ada Upah Lagi Bagi Mereka Artinya Artinya Tidak Ada Upah Lagi Artinya Begini Bang Tidak Bisa Didoakan Itu Penafsiran Juga Dari Anda Itu Emang Tidak Bisa Didoakan Berbicara Boleh Mengingat Tapi Tidak Bisa Mendoakan Tidak Bisa Berbicara Kepada Yang Meninggal Oke Koma Bahkan Kenangan Kepada Mereka Sudah Lenyap Ngerti Artinya Kenangan Bang Kenangan Itu Artinya Adalah Apa Yang Pernah Dilakukan Di Muka Bumi Jadi Enggak Ingat Juga Bang Jadi Kenangan Apa Yang Pernah Dilakukan Di Muka Bumi Lenyap Sudah Kenangan Loh Memori Gitu Perjalanan Hidupnya Di Muka Bumi Sudah Leniap Juga Gitu Kira-kira Enggak Setuju Arti Kenangan Ya Monggo Saja Gitu Ini Menafsirkan Atau Tidak Ya Bone Karena Ada Kenangan Bisa Kita Buka KBBI Apa Itu Kenangan Sepanjang Masuk Akal Dan Tidak Ada Nista Kan Wajar Bang Ini Kita Ini Sekolah Loh Gitu Masa Kata Kenangan Aja Kata Lenyap Aja Gak Bisa Kita Ngerti Gitu Tak 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 Upah Lagi Bagi Mereka Artinya Apapun Yang Kau Lakukan Ya Saudara-saudaraku Kristen Di Muka Bumi Ini Orang Kristen Yang Sudah Mati Terputus Sudah Amalannya Enggak Ada Perubahan Di Sala Itu Maksudnya Tidak Ada Upah Lo Mau Berdoa 5.000 Kali Sehari Juga Tidak Sampai Gitu Bahkan Kenangan Kepada Mereka Sudah Lenyap Apa Itu Kenangan Apa Yang Pernah Dilakukan Belio Belio Ini Waktu Hidup Di Dunia Hilang Semua Lenyap Sudah Ini Tidak Menafsir Tapi Membaca Bahasa Indonesianya Jalas Kenapa Mesti Dipersulit Makanya Bilang Teman Teman Pak Roby Dan Kawan Tolonglah Berdamai Dengan Bable Anda Itu Aja Kok Berdamai Dengan Datanya Tadi Dibacain Tafsirnya Masa Kurang Jelas Ya Udah Jelas Artinya Itu Gak Ada Kenangan Gitu Loh Nah Berbeda Ini Kita Berbandingan Saya Selalu Adil Bang Roby Berbeda Kami Dengan Islam Kami Masih Ada Tiga Pertama Adalah Amal Jariah Apa Itu Amal Jariah Almarhum Selama Hidupnya Selalu Beramal Ya Amalnya Apa Seperti Nyumbang Ke Masjid Membangun Ini Membangun Itu Membangun Jalan Dan Seterusnya Sepanjang Manusia Buka Bumi Memampatkan Dengan Baik Amal Jariah Sampai Kepada Almarhum Yang Kedua Ilmu Yang Bermanfaat Sepanjang Dia Punya Keilmuan Dia Berbagi Berkesinambungan Kepada Manusia Yang Masih Ada Di Bumi Dipergunakan Dengan Jalan Yang Baik Itu Amal Jariah Sampai Kepada Almarhum Ketiga Doa Anak Soleh Anak Soleh Mendoakan Almarhum Insya Allah Diijabah Dan Membantu Dia Di Alam Sana Islam Ada Solusi Kalau Kristen Protestan Walau Alam Bisa Tidak Ada Solusi Nah Itu Moana Pak Pak Tolong Jangan Mendiskreditkan Saya Dari Tadi Tidak Mendiskreditkan Agama Anda Loh Kan Memang Ada Solusi Yang Sudah Meninggal Bang Gak Bisa Di Apa Apain Lagi Data Ada Kok Mendiskreditkan Bang Ini Baca Data Pengkot 95 Kok Bahasa Anda Tidak Enak Gak Ada Solusi Karena Memang Sudah Tertulis Orang Yang Kalau Dikristian Itu Saya Menghormati Yang Islam Teman Teman Muslim Gak Ada Amal Amalan Yang Harus Dilakukan Terus Doa Orang Soleh Juga Didengar Saya Gak Memprotes Itu Tapi Jangan Memprotes Ketika Saya Bilang Dikristi Itu Adalah Ajarannya Kasih Karunia Ketika Kita Berbuat Menjadi Pengikut Kristus Kita Ini Kita Bahas Pengkotba 95 Bukan Kasih Karunia Bang Kita Bahas Pengkotba 95 Lu Bawa Kasih Karunia Gimana Tengkanya Nyambung Nyambung Ini Orang Bang Pengkotba Itu Masih Perjanjian Lama Anda Ini Kalau Misalnya Di Bang Robi Ini Bang Robi Anda Sudah Dari Awal Mengatakan Kalau Sudah Meninggal Ya Selesai Enggak Sudah Lagi Mau Apalagi Si Ya Udah Berarti Solusinya Untuk Berkomunikasi Lagi Gak Ada Gitu Kalau Saya Bilang Gak Ada Solusi Jangan Nyalain Gue Nyalain Pengkotba Yang Nulis Anda Cari Kesimpulan Gak Solusi Ya Solusinya Apa Kalau Ada Solusinya Ketika Kita Masuk Percaya Tuhan Yesus Itu Udah Menjadi Solusi Bahwa Kita Akan Selamat Bukan Karena Perbuatan Bayi Kita Jadi Ketika Ketika Ada yang Meninggal Kita Akan Memperoleh Keselamatan Itu Sendiri Udah Yang Di Dunia Itu Tidak Boleh Berdoa Karena Itu Urusan Sama Tuhan Solusi Tidak Bisa Didoain Lagi Solusi Juga Solusi Itu Artinya Alternatif Cara Kita Berbuat Sesuatu Solusi Itu Tidak Bisa Mendoakan Orang Yang Mati Itu Juga Solusi Abang Ini Gimana Sih Bahasa Indonesianya Kenapa Ngomongin Solusi Terus Maksudnya Dari Tadi Tadi Bila Tidak Ada Solusi Itu Solusi Yaitu Solusinya Adalah Adalah Bahwa Tidak Didoain Lagi Solusi Kenangan Waktu Hidupnya Sudah Lenyap Itu Solusi Saya Kasih Penjelasan Versi Kristen Dibilang Tidak Ada Solusi Tadi Saya Dijelasin Tentang Teman Teman Muslim Mungkin Yang Sudah Meninggal Akan Ada Di Perhitungan Lagi Ada Proses Saya Tidak Pernah Proses Sudah Saya Tidak Tidak Ada Perdebatan Disitu Karena Bukan Bukan Diskusinya Dari Tadi Motor Kasian Juga Bro Masuk Agama Sebelah Teman Muslim Nanti Lapor Lapor Eh Siapa Yang Lapor Tadi Ada Pengumuman Sepanjang Tidak Tadu Tadu Yang Ada Tau Nggak Yang Melaporkan Si Udin Sang Penista Itu Bukan Kristen Bukan Muslim Kristen Yang Melaporkan Si Udin Itu Ke Mabes Polri Tau Itu Saya Tau Sering Dapat Tau Yang Kedua Adalah Si Anak Batak Itu Bukan Laporan Dari Masyarakat Gitu Enggak Ada Pelaporan Gitu Ya Kalau Anda Enggak Mau Dilapor Ya Jangan Berbuat Anarkis Loh Yang Berbuat Anarkis Tadi Saya Ada Yang Menjelek Kenapa Si Anda Membela Orang Melanggar Hukum Justru Orang Melapor Itu Harus Apresiasi Artinya Ada Pendagangan Hukum Nah Lihat Komen Komentar Di Ali Ali Yubi Tadi Memprem Yaudah Saya Gak Ada Komentar Apa Yaudah Saya Cuman Membela Yaudah Kalau Mau Kebawa Jadi Siapa Yang Preming Anda Tadi Coba Kamu Jawab 40 Tahun Kau Berbuat Baik Percaya Kepada Yesus Dan Lain Sebagainya 5 Menit Kau Ngintip Orang Mandi Lalu Kemudian Kau Mati Kau Masuk Surga Ata Masuk Neraka Jawab Pertanyaan Itu Bukan Hak Saya Untuk Menjawab Masa Saya Pastikan Dia Masuk Surga Gagap Gagap Emang Saya Tuhan Gagap Artinya Begini Artinya Begini Ngefram Itu Namanya Artinya Begini Loh Robby Enggak Kalau Kau Tikat Sendiri Udah Artinya Begini Kamu Itu Maju Kena Mundur Kena Enggak Karena Anda Bukan Kristen Gitu Gini Loh Kalau Kau Jawab Masuk Surga Kau Kena Kau Jawab Masuk Neraka Kau Kau Kena Saya Sudah Jawab Tadi Kasih Karunia Karena Perbuatan Baik Itu Enggak Menyelamatkan Iya Artinya Begini Loh Kalau Kau Bilang Dia Masuk Surga Secara Tidak Langsung Agama Kristen Ini Membenarkan Atau Membolehkan Perbuat Dosa Saya Jelaskan Masuk Surga Kalau Kau Menjawab Masuk Neraka Artinya Tuhan Tidak Adil 40 Tahun Berbuat Baik 5 Menit Berbuat Jahat Masuk Neraka Maju Kena Mundur Kena Kau Gak Ada Solusi Memang Saya Kasih Tahu Ya Pak Ya Di Surga Neraka Yang pertama Surga Itu Bukan Tempat Akhirnya Tempat Manusia Surga Itu Tempat Tempat Malekat Tempat Allah Bersemayam Oke Yang kedua Neraka Itu Diciptakan Untuk Iblis Malekat Malekat Mengikutnya Juga Jadi Manusia Itu Burahman Nois Burahman Burahman Dengan Tubuh Surgawi Tunggu Gak Nyambung Dari Tadi Kau Pertanyaan Anda Yang Salah Sebenarnya Jawab Aja Masuk Surga Masuk Neraka Nah Itu Dia Bilang Aja Tuhan Mung Gak Adil Beres Bukan Tuhan Ali Yubi Kenapa Saya Bisa Burahman Nois Burahma 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 Begitu Karena Bukan Tuhan Bukan Arama Diniut Waalaikumsalam Kini Tentas Kok Bisa Diniut Dia Sampai Itu Ini Tunggu 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 Sudah Lanjut Lanjut Bukan Saya Yang Berisik Ya Seperti Itu Bapak Bapak Ibu Ibu Ya Gak Ada Jawaban Jelas Karena Pertanyaannya Udah Salah Kalau Dia Menjawab Masuk Surga Nanya Sama Orang Keuangan Ini Gini Loh Mas Robi Kalau Kamu Menjawab Masuk Surga Secara Tidak Langsung Agama Kristen Ini Membenarkan Perbuatan Dosa Artinya Membolehkan Perbuatan Dosa Kalau Kamu Bilang Dia Masuk Neraka Masuk Surga Kalau Kamu Bilang Dia Masuk Neraka Berarti Tuhan Muta Adil Karena 40 Tahun Berbuat Baik Percaya Kepada Yesus 5 Menit Berbuat Dosa Masuk Neraka Kan Yang kacau Logikanya Lanjut Bang Andi Aku Nyetir Yang kacau Pertanyaannya Pak Tadi Saya Sudah Jelaskan Surga Itu Tempat Allah Tempat Yod Hevave Atau Sebutannya Yahweh Dan Malekat Malekat Nya Bersemayam Gitu Jadi Surga Itu Bukan Tempat Manusia Manusia Itu Nanti Akan Ada Namanya Kalau Bahasa Latina Itu Dulu Paradis Paradiso Tapi Disitu Akan Diciptakan Bumi Yang Baru Dengan Tuguh Surgawi Gitu Neraka Itu Tempat Tempatnya Iblis Dan Pengikut Pengikutnya Malekat Pengikutnya Gitu Jadi Pertanyaannya Udah Salah Untuk Bang Bang Robby Halo Menurut Abang Pake Akal Jangan Asumsi Menurut Abang Pake Akal Sebuah Agama Itu Setiap Ada Masalah Harus Ada Solusi Atau Tidak Semua Agama Harus Ada Solusi Ada Masalah Setiap Agama Misalnya Sebuah Agama Ini Dalam Agama Dalam Pikiran Akal Abang Harus Ada Solusi Atau Dalam Sebuah Masalah Ya Harus Saya Kurang Bisa Menjawab Terus Terang Saya Kurang Bisa Menjawab Solusinya Menurut Teman Teman Muslim Soalnya Beda Perspektif Tadi Dibilang Menurut Akal Abang Menurut Akal Menurut Akal Abang Aja Gitu Kayak Misalnya Itu Nikah Itu Kan Gak Ada Solusinya Itu Menurut Abang Agama Itu Gimana Semua Jangan Kan Agama Semua Masalah Ada Solusinya Gak Perlu Agama Jadi Kenapa Agama Jadi Kenapa Masih Disitu Sedangkan Masih Pencil Nikah Gitu Gak Ada Solusinya Solusinya Berdamai Didoakan Anda Mungkin Anda Gak Percaya Sama Mujizat Tuhan Tapi Ada Kok Yang Bertombat Ada Yang Dipulihkan Tuhan Rumah Tangganya Setelah 20 Tahun Saya Bisa Kasih Kesaksianya Eh Bang Bang Tuhan Itu Gak Bermujizat Bang Yang Bermujizat Itu Rasulnya Atau Nabinya Tuhan Itu Yang Mengasih Mujizat Bang Ya Itu Kan Menurut Ajaran Anda Yaudah Kalau Menurut Yang Memberi Mujizat Nabi Musa Punya Mujizat Nabi Musa Punya Mujizat Ya Sorry Nabi Musa 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 Punya Mujizat Kita Kemujizat Sekarang Nabi Musa Punya Mujizat Yang Yang Mujizat Itu Asalnya Dari Tuhan Nah Terus Iya Nabi Musa Dia gak Bisa Mengklaim Ini Mujizat Saya Mujizat Tuhan Oke Nah Kalau Yesus Bermujizat Dia Bisa Mengklaim Gak Bahwa Itu Mujizat Dia Karena Dia Tuhan Dan Allah Kalau Yesus Dia Tuhan Kalau Musa Bukan Gimana Si Bang Ya Simple Musa Bukan Tuhan Membagongkan Memang Mundur Kena Maju Kena Betul Kata Bang Ayah Lubi Itu Iya Maju Masa Bukan Dia Bilang Jawab Masuk Neraka Kena Masuk Surga Juga Kena Dia Karena Memang Gak Ada Solusi Loh Dari Tari Pertanyaannya Salah Semua Seudah Sejok Musa Bukan Pertanyaannya Yang Salah Bikin Mujizat Sendiri Bukan Pertanyaannya Yang Salah Bang Tapi Jawabannya Yang Membagongkan Yesus Merubah Lima Roti Menjadi Dua Ikan Menjadi Lima Ribu Roti Nah Itu Mujizat Dari Siapa Yesus Sendiri Karena Tuhan Mana Datanya Bahwa Itu Mujizat Yesus Sendiri Coba Datanya Mana Aduh Saya Harus Buka Lagi Nis Buka Loh Kita Di Sisi Diskusi Berada Bang Diskusi Yang Mau Apa Kang Assalamualikum Kang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sambil Membuka Data Boleh Saya Iklan Sedikit Boleh Boleh Seperti Biasa Saya Tidak Minta Koin Saya Minta Polo Ini Ada 360 Pak Bang Kian Santam Kita Kenalkan Siapa Saya Orang Paling Tua Disini Ubah Paling Banyak Kandi Teng Jelasin Minta Dukungan Polo Saya Keberatan Kerepotan Satu HP Saya Bermasalah Kang Kalau Saya Begini Terus Banyak Kerepot 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 Ketempat Kalian Ya Ada Nuis Jadi Kalau Saya Buka Open Camp Alhamdulillah Agak Ngebantu Ini Juga Mungkin Salah Satu Ketika Ketika Sedang Berdakwah Saya Memudahkan Allah Memudahkan Saya Untuk Menyampaikan Ayat Allah Yang Saya Sampaikan Tolong Teman Teman Kang Ayubi Kasih Tahu Saya Minta Dukungan Dari Sahabat Kang Handi Karena Beliau Mungkin Lebih Dikenal Sahabat Sadi 373 Orang Kang Sampaikan Saya Minta Follow Bukan 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 Follow Follow Saya Buat Teman Yang Di bawah Silahkan Di follow Akunya Kang Angon Soalnya Dia Debater Lama Dia Tokoh Tokoh Dari Debater Kita Juga Kang Angon Silahkan Di follow Teman Teman Orang Yang Paling Tertua Di Debater Kita Dan Emang Udah Tua Baik Terima 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 Saya Enggak Buka Open Saya Malu Sebenarnya Tapi Insya Loh Kian Santang Sahabat Saya Pernah Ketemu Beliau Di Bekasi Kang Handi Saya Pernah Ketemu Kang Ayabi Sorry Saya Enggak Kenal Ma Antum Jadi Gitu Teman Teman Tolong Sekali Lagi Saya Minta Dengan Sangat Karena Saya Beberapa Kali Aku Sudah Lima Tumbang Semuanya Hari Tinggal Satu Ini Yang Sama Yang Satu Lagi Juga Belum Nanti Saya Minta Lagi Kepada Kalian Ini 500 Mungkin Dengan 100 200 Akan Mempermudah Saya Besok Gitu A Tunggu Kansian Santan Dilajamkan Siap 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 Tetap Standby Sambil Nunggu Teman Teman Apa Follow Saya Bang Robby Bang Robby Saya Follow Back Juga Bang Robby Ya Siap Silahkan Ditampilin Datanya Bang Robby Gimana Cara Kurang Ya Datanya Dari Oh Dia Buka Data Ini Semutin Aja Nanti Kita Bukai Gak Bisa Tuh Bilang Suaranya Kalau Buka Sudah Kebingungan Robby Bilang Saya Bingung Mau Jawab Apa Itu Bilang Aja Pak Robby Gak Usah Malu Malu Ali Yubi Itu Merusak Saya Kurang Paham Kita Maklum Disini Ya Kita Maklum Disini Nih 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 Aku Jelasin Aku Jelasin Kalau Di Islam Itu Seperti Apa Barang Siapa Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Rasulullah Dan Seterusnya Ya Kan Kelak Di Hari Kebangkitan Dia Itu Akan Dihakimi Akan Ditimbang Barang Siapa Yang Amal Kebaikannya Lebih Banyak Maka Dia Akan Dimasukkan Ke Sorga Barang Siapa Yang Amal Keburukannya Lebih Banyak Maka Dia Akan Dimasukkan Ke Neraka Tapi Bagi Orang Orang Yang Beriman Neraka Itu Itu Tempat Mencuci Dosa Beda Dengan Kristen Hanya Dengan Ngintip Orang Mandi 5 Menit Mati Dalam Keadaan Itu Masuk Neraka Selama Lamanya Karena Neraka Menurut Iman Kristen Itu Kekal Itu Bedanya Loh Ini Saya Bicara Data Itu Bukan Preming Itu Data Apalagi Silahkan Anda Bantah Dengan Data Cari Tafsirannya Tunjukkan Ke Saya Cari Tafsiran Itu Upah Dosa Adalah Maut Udah Kamu Jangan Ngeyel Cari Tafsirannya Baru Saya Percaya Di Dalam Kristen Orang Yang Sudah Masuk Neraka Bisa Masuk Surga Nggak Jawab Nggak Bisa Nah Itu Dia Makanya Ngintip Orang Mandi 5 Menit Ya Manusia Berbuat 40 Tahun Nggak Ada Gunanya Tetap Masuk Neraka Selama Lamanya Kekal Nanti Bang Robi Bang Robi Nanti Ngintip Ngintip Orang Mandinya Yang Bohai Yang Cantik Yang Bohai Biar Nggak Tanggung Ya Biar Nggak Tanggung Nggak Nggak Lah Dosa Itu Dosa Ngintip Penjian Santang Mandi Aja Tuh Dosa Ali Yubi Coba Cari Dululah Tafsirannya Tentang Ayat Yang Tadi Yang Udah Dimension Biasakan Duku Kristen Sumber Kristen Sendiri Upah Dosa Adalah Maut Robi Kok Kamu Ngeyel Sih Upah Dosa Adalah Maut Memang Iya Maut Itu Apa Kalau Di Kristen Neraka Apa Surga Maut Itu Bang Dewa Naik Bang Dewa Maut Itu Saya Balikin Lagi Di Kristen Itu Enggak Enggak Ada Yang Maksudnya Surga Itu Tempat Allah Tempat Loh Eh Aku Nanya Tempat Apa Tempat Apa Hei Hei Gak Nyampung Kamu Kamu Jawab Kamu Jawab Hei Upah Dosa Adalah Maut Oke Maut Itu Apa Neraka Apa Surga Jawab Maut Itu Bisa Bisa Tadi sudah Saya jawab Neraka Itu Tempatnya Iblis Dan Malekat Malekat Dan Pengikut Mengikutnya Udah Kamu Jawab Maut Itu Surga Apa Neraka Jawab Saya Terus Terang Belum Kapasitas Saya Menafsirkan Kalau Begitu Kalau Begitu Kamu Jadi Jemaat Saya Saja Saya Mengajar Kamu Saya Tak Minta Perpuluhan Saya Tak Minta Persembahan Kasih Beres Tafsirnya Kasih Saya Tafsirnya Maut Tafsir Lagi Lanjut Yang Lain Kok Gini Kok Anda Bermain Di Tafsir Sedangkan Ayatnya Aja Berbahasa Indonesia Tafsir Bang Ayat Dalam Bahasa Indonesia Itu Kalau Kita Belajar Bahasa Indonesia Ada Majas Perumpamaan Ada Majas Hyperbol Majas Persia Makanya Sama Anda Ditampilkan Sama Anda Ditampilkan Jangan Jangan Minta Kami Yang Punya Ayat Itu Yang Punya Kitab Itu Kan Anda Kenapa Harus Minta Kami Kalau Balik Lagi Apa Anda Tau Kita 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 Bila Kalau Tau Bila Tau Jangan Jangan Bikin Malu Mendingan Saya Bikin Nasi Mungkin Nasi Goreng Mending Bikin Anak Enak Ya Enak Juga Emang Itu Ya Udah Enak Gitu Makan Masuk Makan Masuk Untung Saya Udah Nisa Kocok Lawak Lawak Siapa Tuhannya Nggak Adil Iya Tuhan Makan Nggak Adil Contoh Nggak Adilnya Seperti Apa Yang Berdosa Yang Bersalah Dimaafkan Yang Tidak Bersalah Tidak Berdosa Seperti Yesus Ditelanjangi Di Kayu Salib Tanpa Sempak Apa Itu Adil Namanya Adul Ali Yubi Ali Yubi So Kau jadi Jemaatku Ya Besok Mendaftar Secara Resmi Tanpa Perpuluhan Tanpa Persembahan Sesat Sesat Itu Ali Yubi Ali Yubi Yang sesat Ajarannya Jadi Kalau Ngomongin Keselamatan Di Kristen Itu Kita Berbuat Baik Itu Bagian Dari Ucapan Syukur Kita Karena Kita Sudah Memperoleh Keselamatan Jadi Kalau Teman-teman Muslim Ada Perbuatan Baik Amal Jariah Atau Apapun Itu Ya Tidak Masalah Memang Itu Ajarannya Di Muslim Kan Jadi Kita Saya Tidak Mau Masuk Kerana Situ Saya Sudah Jelaskan Di Kristen Itu Keselamatan Itu Keselamatan Itu Tidak Bisa Kita Proleh Saya Proleh Sendiri Tidak Bisa Saya Berbuat Baik Terus Tanpa Saya Percaya Yesus Itu Tuhan Saya Mengaku Yesus Itu Tuhan Saya Melakukan Apa Yang Diperintahkannya Apa Yang Diteladaninya Itulah Cerminan Dari Pengikut Kristus Yang Artinya Kristen Gitu Kristen Itu Artinya Oke Coba Jelasin Ke kita Yang Muslim Kita Kan Awam Jadi Tujuan Yesus Disalib Itu Kan Katanya Menelus Dosa Nah Dosa Seperti Apa Yang Ditebus Coba Dijelasin Ke Kita Ini Disclaimer Dulu Ya Teman Teman Saya Bukan Aliteologi Atau Bukan Apologi Cuman Jemaat Aja Jemaat Biasa Jenis Dosa Yang Diampuni Itu Semua Dosa Tunggu Tunggu Salah Dosa Apa Yang Ditebus Oleh Yesus Waktu Ditiang Salib Itu Pertanyaannya Kawaris Dosa Semua Umat Manusia Yang Ditebus Berarti Semuanya Dosa Asal Dosa Turunan Dari Adam Sampai Ke Hari Kiamat Itu Berarti Semua Dosa Ditebus Semua Dosa Apapun Dosa Turunan Dosa 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 Tuhan Berlakunya Untuk Seluruh Umat Yesus Yang Percaya Sampai Hari Kiamat Sampai Hari Kiamat Berarti Kalau Berbuat Dosa Dari Tentu Sampai Yesus Nah Balik lagi Itu kan Pertanyaan yang sering Dilontarkan ketika Kita juga Belajar Di Kristen Berarti kita bisa Berbuat Dosa Terus Dung Kalau Misalnya Balik lagi Pertanyaannya Kalau Berbuat Dosa Terus Itu Mengikuti Ajaran Kristus Bukan Oke Bukan Ini Bang Aprokip Noisenya Kenceng Bang Aprokip Lagi Lab ke Youtube Jadi Kalau Saya Memandangnya Secara Logikanya Kalau Sudah Ditebus Dari Zaman Adam Sampai Nanti Ke Apokalips Nanti Abad Terakhir Itu Berarti Semua Dosa Sudah Ditebus Selagi Percaya Nah Buat Apa Yesus Jadi Hakim Kalau Dosa Sudah Ditebus Lanjut Aja Bang Jan Santang Saya Nau Sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Bapak Assalamualaikum Saya Mau Menanyakan Ke Ini Ke Mas Robin Kebetulan Kan Agamanya Kristen Ya Mas Ya Bukan Kebetulan Oh Ya Saya Dengar Tadian Tadi Itu Saya Dengar Katanya Di Agama Kristen Itu Surga Itu Bukan Tempatnya Manusia Yang Meninggal Ya Betul Tadi Iya Betul Nah Sekarang Saya Mau Nanya Kalau Di Islam Itu Kan Kita Yang Udah Meninggal Kita Berbuat Baik Melaksanakan Sholat Habis Itu Puasa Juga Itu Kan Nanti Dapet Ganjaran Kita Masuk Surga Kalau Di Kristen Itu Dapet Apa Kalau Udah Memeluk Kristen Itu Iya Terima Harusnya Kan Ada Tujuannya Iya Terima Kasih Bang Lumba-lumba Pertanyaannya Iya Sudah 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 Ikul Satu Dulu Kalau Di Kristen Tadi Sudah Saya Utarakan Lewat Pertanyaan Dari Ali Yubi Kalau Di Kristen Itu Kita Disebutnya Paradiso Paradise Kalau Bahasa Ngesin Paradise Man Yang Kau Jawab Gak Ada Satupun Kau Jawab Karena Pertanyaannya Surga Tengkata Makanya Yang Mau Jawab Bukan Tempatnya Manusia Karena Manusia Itu Akan Ada Di Saya Lupa Bahasa Indonesia Tengkuknya Heden Taman Eden Yang Baru Bumi Yang Baru Dengan Tubuh Yang Baru Tubuh Surgawi Data Data Pak Datanya Pak Data Aduh Saya Udah Disclaimer Tadi Yaudah Gak usah Pak Itu Kan Gak Asumsi Sampen Yang Saya Pernah Pelajarin Ayat Saya Cari Dulu Nanti Kita Bukain Dicari Aja Ayat Mana Kita Bukain Aduh Kok Saya Jadi Pening Kepala Itu Baru Baru Pertanyaan Saya Wa Alikum Salam War Baru Baru Bang Bacai Datanya Mana Bang Bacai Gimana Bacai Ketinggalan Di Lemari Bang Bancai Datanya Itu Datanya Selamat Sore Semuanya Hos Juga Selamat Sore Buat Yang Di Papua Itu Suaranya Kecil We Sekarang Gimana Ngabiskan Duit Korupsi Korupsi Koruptor Di Papua Membakar Membakar Orang Sekarang Di Singapura Dia Poyak Berjudi Pake Duit Korupsi Berjudi Main Perempuan Ada Foto Dia Rupanya Ada Lagi Pangkuk Pangkukan Ada Yang Baru Mati Kemarin Lucas NMB Kena Penjara 10 Tahun Itu Dia Percaya Yesus Ya Masuk surga Masuk surga Menurut pendapat Christian Balik lagi Saya gak bisa jawab Karena Saya gak tau Masa hidupnya Pak Lucas Seperti apa Dan Di akhir Gira-gira Itu Gak bisa jawab Gimana Gira-gira Bagus-bagusnya Bisa jawab Mungkin Bro Admin Bisa jawab Bro Admin Sekarang gini Jangan Asumsi Loh Pak Rofi Bentar Lomba-lomba Satu-satu Lomba-lomba Lomba-lomba Bentar Satu-satu Oh iya Siap Terima kasih Kan gini Masa hidupnya kan jelas tuh Ditampakkan di TV nasional Dimana-mana Dia Ngerampok duit APBD Korupsi 22 miliar Keberapa tuh 222 miliar Keberapa Terbukti Berpoya-poya Berjudi di Singapura Menjudi dia Mabuk-mabukan Mino-mino Mandi itu kan Kemudian Terbukti juga Dia main perempuan Perempuan di kiri kanan Dia karokean itu Perempuan pesundal Kayak itu Kalau pesundal kan Surga duluan Di Kristen kan Matius 231 kan Mendahuli kalian Masuk kerajaan Bapak Dengan rentenir Pemungut pajak Nah aku tanyakan tuh Yang tadi ini Yang baru mati Kemudian Ajaran kasih Diterapkan di sana itu Pengikut Dia tak siapa tuh Bakar ruku apa tuh Woi rusuh Itu masuk surga Tak tuh Kan kita bisa lihat Dari perbuatannya Tadi Pohon tuh Lihat dari buahnya Kan gitu Buahnya ini Bagus kayaknya Ini gak busuk buahnya Masuk surga Simple kan Lanjut Kalau pertanyaannya Surga sama neraka Saya Bukan Tuhan ya Pak ya Oh gitu Kalau kau nih Orang Kristen Kalau yang masuk surga Gimana tuh Buat baik Bukan ilustrasi sih Kejadian Tuhan Yesus Waktu di salib Di sebelah kanannya Ada penjahat juga Kanan kirinya penjahat Yang sebelah kiri Tetap menghujat Tuhan Yesus Yang kanan Dia bertobat Dan bertanya Yesus itu Tuhan Hari itu juga Si penjahat yang sebelah kanan itu Masuk bersama-sama Di Eden Taman Eden Dengan dia Gitu Bohong Pak Mana pula Mana Yesus kan 3 hari Belum masuk ke Eden Masuk ke neraka dulu Ke halam maut Bohong Yesus disitu Bukan Itu 40 hari Juga ada keluyuran Pernyataannya Yesus Seperti itu Pak Kalau jeneng Bila pohon Ya gak bisa Buktinya 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 Masuk ke dalam maut dulu Tiga hari Tiga malam Masuk neraka Pernyataan Pernyataan Klaim 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 Jangan Tanya Dimana Dimana Buktinya 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 Dibilang Bohong Bersamaku Tiga hari Aku Tanya Bangun Bangun Dia bilang Dia bukan Hantu Kemudian Keluyuran 40 hari 40 malam Minta Ikan Goreng Setelah Dia bangun Kalian Bilang Dia Tuhan Sementara Yesus Ngakuk dirinya Aku bukan Hantu Bang Kalau di Inggris Di Indonesia Sayang Tuhan Tuhan Di luar negeri Cuma di Indonesia Doang Jujur Jujur Jangan Jangan Ngomong Gitu Karena Lanjut Lanjut Jadi Jangan Bilang Hanya Di Indonesia Tuhan Kalau negeri Nggak Lanjut Pakai Bahasa Inggris Nggak Pakai Bahasa Indonesia Balik Lagi Lukas Jadi Pro Admin Udah Bilang Jadi Berkanya Di Indonesia Yesus Itu Dengar Tuhan Di luar negeri Bukan Tuhan Hantu Saya Tau 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 Mengecilkan Tuhan Yesus Kan Bagaimanapun Buat Tau 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 makanya saya suruh buktikan mana buktinya kalau Yesus itu bohong dia bohong aku bilang berani katakan dia bohong karena dia ngatakan kan waktu dengan satu penjahat sebelah kiri karena dia mengujar katanya kan dia kan jarang kasih nih sementara yang kiri pun tidak diampuni dia tidak dimasukkan dia ke surga kau bersama aku setelah ini kau bersama aku dia bilang itu kan pernya sementara Yesus setelah itu tidak bersama dia Yesus masuk kubur dulu masuk alam maut tiga hari tiga malam kata kalian bilang alam maut itu kan neraka jahannam itu menaklukan maut kata kalian ya kan gitu setelah itu dia keluar dari situ aku ini bukan hantu dia bilang keluyuran dia empat puluh hari minta ikan goreng pergi sana sini main sana sini dia ya kan setelah itu baru dia naik ke tempat bapak sana duduk sebelah kanan nah penjahat samping dia itu kemana kan tidak ada jadi pernyataan Yesus disalib itu bohong gitu loh coba kau ulang lagi buka ayat itu baca pelan-pelan lagi nih di Lukas ya itu ya nah di Lukas di Lukas 2.3.42 ya itu penjahatnya bilang gini bang lalu ia berkata Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja nah itu kan kata penjahat terus Yesus bilang begini kata Yesus kepadanya aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus nah itu ayatnya ya ya kan nah oke bersama-sama dalam Firdaus kan nyatanya apakah langsung ke Firdaus Yesus pada waktu itu habis disalib setelah minum miras oplosan tuh selesai dibilangkan mati dia itu kan apakah langsung ke Firdaus tidak selalu dia tidak ke Firdaus dia dia masuk gini gini berat-gini tadi menurut Robby menurut Robby tidak ada seorang pun manusia yang berada di surga surga itu tempatnya malaikat dan Allah nah tempatnya manusia itu berada di dunia baru Eden tadi ya Eden kata si Robby nih ada di dunia baru yang benar yang mana nih sedangkan Firdaus sendiri berada di surga nah itu yang benar yang mana saya tanyakan kok pelin pelan ayo ayo bro admin yang benar yang mana memang kalau Firdaus itu surga itu penafsiran anda sendiri coba sekarang buka tafsir anda datanya keluarin datanya keluarin data lagi buka KBBI posisi berdaus emang harus pakai data lah bang kalau kayak gini iya cuman yang saya pelajarin itu saya kan udah disclaimer lu belajar dari mana belajarnya di mana sudah tadi bilang kalau Yesus membawa orang masuk surga bohong Yesus itu mana pula dia langsung dengan dia keluyuran dia bangun bukan hantu dibilang kabur yaudah silahkan kabur dia kabur kabur lagi sudah ada silahkan yang jawab pusingan saya cuman mau pulang aja udah pulang aja pulang cuci kaki cuci kaki gosok gigi jangan lupa minum kombatrin ya oke ya bolong cuci kaki gosok gigi jangan lupa minum kombatrin ya bang oh banyak utang disini nih tadi Nabi tadi itu luka minum taramek gitu makanya gua tohok balusan langsung habis tuh jangan terlalu ditekan tobang enggak enggak saya ngejar narasi dia di awal gini mistero aku ngajak kawan-kawan aduh ini yang siapa ini yang siapa si bro bro admin ton jadi gini bro admin kenapa digas kayak gitu biar mau berpikir loh kawan-kawan kawan-kawan krisnya mau berpikir loh kok tengok lah tadi dia enggak pernah jawab apa-apa begitu hal yang itu Yesus tapi yang lain dia enggak pernah jawab gitu macam tadi lukas enab itu gubernur Papua itu iya gua gua gak sedikit aja langsung kabur dua orang tadi langsung kabur aku kabur juga aja apa ya kena mental minum komandrin jangan lupa tuh gosok gigi cuci buka komandrin maka saya mau bicara sebentar boleh lanjut 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 gini gini teman ini yang permasalahan gini seperti inilah terjadi kalau saya buka maka kalian akan terganggu ini yang terjadian kalian rasain maka kenapa saya minta kalau saya open camp insya Allah ini terselesaikan saya mau pamit saya turun terima kasih kepada yang udah ngepolo saya udah berusaha untuk polo balik kalian mohon maaf kalau belum sempet ke polo semuanya ya Kang Hos terima kasih selamat beraktifitas sayang tadi apa yang lawan mesti turun ya saya agak kecewa sebenarnya pada bagus sekali sebelumnya saya pindah turun ada hey halo untuk Pak Abdi Pak Abdi Pak Abdi Ustaz Hos Ustaz Abdi bukan ini ya ya waalaikumsalam waalaikumsalam Pak Abdi tadi kepentar Pak Abdi iya kepentar Allah Akbar Masya Allah hati-hati-hati lanjut Pak Abdi ini guru-guru teman-teman ini guru saya saya selama dengan beliau saya mendapat matri keislaman Alhamdulillah beliau ada bersama saya lagi saya aturkan terima kasih Allah saya senang banget Pak Abdi saya dengan berat-at-at tinggalkan antum silahkan dilahirkan saya pasti noise ada bersama saya noise saya gak bisa ikut andil dalam dakwah kalian lanjutkan Lord dilanjutkan Ustaz Abdi lanjutkan berikan kesempatan Ustaz Abdi untuk mungkin menaraskan tentang keislaman dan host ya beliau guru saya dia sekelas dengan Ustaz Tata dan juga insya Allah guru baik dia orang-orang terima kasih ya teman-teman semuanya ya sama-sama ayo ayo terusin lagi kabur tadi dua pendeta kabur woy dua gas kabur di termin aja Bro Admin yang saya tanyakan sama Pak Robi tadi coba Bro Admin bantu jawab mungkin ada solusi gitu ngapa yang ngapa kok tadi sebenarnya nggak ya Pak Pak awalnya gimana cuman tahu-tahu di tengah Bro Admin ini umurnya kan 30 tahun sekarang kan mana ada 30 tahun dia 65 iya 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 misalnya 30 dia udah tuir dia 30 lebih dikit lah iya iya seumuran saya lah seumuran saya iya 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 Bro Admin ini percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya semenjak kilbali lah katakanlah kalau dalam Islam selahir ya sejak lahir sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat selama 30 tahun selalu berbuat baik membantu tetangga dan lain sebagainya dan juga tetek bengeknya gitu ya nah di usia 30 tahun lewat satu jam Bro Admin ini ngintip tetangganya lagi mandi selama 10 menit belum sempat bertaubat Bro Admin mati karena ditabrak oleh kucing mati Bro Admin belum sempat bertaubat pertanyaannya apakah Bro Admin masuk surga atau Bro Admin masuk neraka kok kok gak elit ditabrak kucing mati kan habis ngintip orang mandi 10 menit dia kabur membawa ninja lari 150 km per jam nah kucing nabrak motornya terpelanting motornya jatuh kepalanya bencur tembok mati dia gitu loh maksudnya jadi sesuai dengan ceritanya tadi karena seumur hidupnya berbuat baik dia tetap masuk surga dong pak karena waktu ngintip itu kan di pemandian air panas itu yang umum itu jadi gak apa-apa gak ngintipnya di rumah dia ngintip di rumah di rumahnya dia ngintip di rumah kalau ngintip di rumah kan kalau ngintip di rumah kan ya gak apa-apa ngintip istrinya sendiri selama 10 menit lalu kabur si Bro Admin bawa motor ninja ngueng 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 lari 150 kilometer per jam ditabrak kucing tuh roda depannya lalu terpelating kepalanya terbetul tembok lalu mati si Bro Admin dalam keadaan belum bertobat masuk surga apa masuk neraka silahkan dijawab iya iya kayaknya aku gak sejahat itu sih pak tapi perihal perihal masuk surga dan neraka memang bukan Tuhan Tuhan Yesus yang gak bisa memberikan hak berihal tentang duduk jadi apalagi saya yang gak tahu gak bisa menjawab dilihat dari kronologisnya dilihat dari kronologisnya artinya belum terjawab bagian satan lanjut yang lain kalau gitu berarti artinya masih percaya itu tetap akan masuk surga gitu ya walaupun udah ngintip itu enggak gini loh kalau dia percaya seharusnya ada buktinya buktinya maksudnya gimana buktinya sampai mencuri segala sampai mengintip mencuri dengan kesengajaannya dan dia di usia dewasa sudah kesadaran akan kesalahan itu dia sudah penuh berarti artinya dia akan masuk melaka gitu ketika dia mengatakan atau diakui orang mengaku bahwa dia mengikut kristus dan orang yang setia secara tindakan dia belum menunjukkan itu ya hanya Tuhan yang tahu kan begitu jawabannya oh kalau gitu ya enak berarti mending intip aja sekalian yang cantik yang bohai gitu kan ya tersebut itu kan pilihan pilihan itu kan pilihan tetapi dalam hal urusan hidup kekal kan kembali lagi hanya Tuhan yang tahu jangan-jangan kita ngomong di depan setia berbuat baik tetapi di belakang jahat-jahat juga kan serigala berpuluh domba itu jadinya bro minjak Yesus tidak tahu dia masuk surga mau neraka Yesus tidak tahu dia 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 mau ke surga ini sudah bilang tadi bapak hanya sekedar percaya aja semua orang Kristen di dunia ini percaya aku percaya Yesus Yesus tapi tengok perbuatan ada mampu-mampu mengikuti perbuatan Yesus itu itu klaim klaim ini aja klaim kalian aja tidak bisa diaplikasikan ajaran yang diberikan Yesus itu tidak tidak ada justru sangat mudah lupa peraturannya cuma dua peraturannya cuma dua kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama sudah gimana kasih sesama bohong bohong ini bohong bohong gimana kasih dengan sesama atau banyak penjajah dari negara Kristen gimana sih bohong lo penjajah itu misinya lain-lain pak loh kok Kristen dia gimana mau damai dengan sesama kalau masalah penjajah apakah negara Islam juga tidak ada yang menjajah semua penjajah itu dari Kristen termasuk Belanda Sepanyol Portugis Amerika semuanya itu Kristen negaranya mayoritas negara negara Islam yang menjajah jangan ngibu umat disini lo soal penjajahan apapun agama yang dibawa itu memang orangnya memang sekarang orangnya mau memperluas kekuasaan eh orang Islam menjajah itu dimana merampok hasil bumi bukan bukan saya bilang ya soal menjajah itu soal orangnya pemimpinnya karakternya dia mau memperluas orangnya bukan pemimpinnya justru Belanda itu datang ke Indonesia menjajah membawa 3G lo tau gak 3G ya itu kan domplengan itu kan bukan domplengan justru itu misi mereka untuk mengkristankan Indonesia oh tau gak 3G itu tau gak gondrong 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 ya tetapi intinya adalah itu untuk menguasai Indonesia niatnya itu menguasai Indonesia perkara yang dibawa niat orang perkara yang dibawa berpulain undang-undang atau buku apa ya itu terserah yang jelas ajarannya kristus sendiri menolak untuk tidak mengasihi kristus kodoh dia barang siapa datang kepada bapaknya anaknya gimana itu ada artinya itu aku datang bukan bawa damai dibilangkan itu artinya 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 kamu mau ngerti ngertikan kan asumsi kau seorang lebih mencintai nabi muhammad atau ayah dan ibu lebih mencintai mana kalau disuruh memilih kesetiaan jeneng sama nabi muhammad itu lebih tinggi mana dengan ayah dan ibu pertama dengan keyakinan agama aku mencintai Allah dan rasulnya kedua dengan orang tua ada hal yang orang tua yang curuh yang tidak sesuai dengan ajaran tolak dalam islam itu boleh gitu tolak itu artinya sama dengan apa yang dikatakan tulisannya jelas itu di lukas 14 26 jika seorang datang kepada aku dia tidak membenci bapaknya ajaran kasihnya dimana itu artinya sama artinya kita harus mencintai sepenuhnya mengasihi sepenuhnya tidak dia datang itu bukan buat damai aku datang untuk melemparkan api ke bumi aku berharap api itu menyala-nyala itu bagaimana kau bilang diajaran kasih tidak ada contoh tentang orang dikutuk sebelah diampuni dia sebelah tidak kasihnya dimana kalau dia memang kasih penjahat itu kan dah dua aku wampuni kalau bersamanku nanti di surga sementara Yesus jalan-jalan di dalam alam maut kalian bilang tidak langsung dibawanya orang jatuh dikutuk pohon ara lagi eh ngutuk pohon ara disini dimana itu bolak-balik kan mengutuk kalau mengutuk pohon ara memang nyata problem apa yang marah itu kan kasih kekasih sesama sesama kan gitu sesama ketumbuhan sesama mahluk juga apa dikutuk dia kena enggak berbuah salah balik migi orang mungkin enggak nih perintah Yesus bukan gitu jendengan mungkin bacanya kitab lain lokasih lah Tuhan Allah mu tidak 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 menurut kalau menurut saya Yesus datang ke dunia ini tidak membawa hukum kasih melainkan terus lain kan odong odong apa ini dengerin ya saya bacain matius 2 dengerin dulu matius 21 12 buka di situ Yesus masuk ke baik Allah mengusir semua orang-orang yang berjual beli di sana di halaman baik Allah ia membalikan meja si penuh kan uang ini Yesus apa satpol PP yang suka mengusir pedagang orang cari makan orang cari makan kok diusir harus ini Tuhan at 1 PP kalau aku Yesus kok belum laku aku kasih modal coba kasihan aku coba pikir dengan akal logika yang suka mengusir pedagang yang membalik balikan meja itu siapa harusnya harusnya kasih solusi tempatkan di tempat yang benar jangan diusir dibolak balik kayak gitu mejanya ditempatkan semua barangnya dibeli semua ini macam satpol PP ini Tuhan satpol PP saya pakai teguran surat ini langsung ngamuk ngamuk kalau kau gimana waktu kau lagi berdagang belum laku tindakan disitu bukan semata mata tujuannya untuk memporak porandakan itu tidak ini ada pesannya pak pesan tadi siapa kan ceritanya protes itu terhadap orang-orang atau imam-imam disitu kenapa orang-orang boleh berdagang di rumah Allah rumah Tuhan di halaman itu kan rumah di halaman itu tidak boleh tempat kudus kok untuk jual beli halaman itu kalau dalam rumah Tuhan jangan beda rumah Tuhan disini sama disana apa jangan disamakan disini buat parkiran bayar juga bayar juga di gereja depan gereja depan gereja depan gereja bayar gini jadi memang disitu ada pesannya bukan semata mata mengobrak aprik justru disitulah inti pesannya sampai dengan cara itu dan itu juga untuk penggenapan dan cerita-cerita soal nubat yang lain jadi mengobrak aprik pedagang mengusir pedagang itu menggenapi ya nubat enggak kan kontradiksi dengan ajaran kasih tadi itu kalau enggak salah apa yang yang berkaitan itu di dalam kalau enggak salah aku memang kau salah berat min kalau kasih itu kan kontradiksi akunya terus kontradiksi lho apalagi yang kontradiksi kasih sesamamu sesamamu orang berdagang itu kan cari pakat dia lagi punya hutang anak dia belum bayar uang sekolah supaya laku tiba-tiba di obrak abrik itu kasih ini pesannya apa itu pesannya intinya rumah Tuhan itu kudus tidak boleh untuk berjual beli tetapi para imam mengizinkan itu kudus itu artinya bersih kudus itu kudus itu kota kudus itu kudus 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 jadi kudus bukan kudus itu bersih ya apa hati kudus roh kudus gitu kudus itu unik lebih dari bersih lebih dari suci itulah 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 musuh tadi coba kalau masuk di kampung gambung lebih kenapa suci dipunyai lantai kenapa mau lantainya dipel lantainya lantainya dipel lagi kita kan enggak duduk di bawah memang pakainya kursi jadi yang di lepas seandainya pakai karpet otomatis pasti dilepas di perjanjian lama kalau masuk kemah Tuhan kan enggak apa apa itu berarti kan menentang yang di perjanjian lama itu masuk rumah Tuhan buka kasutmu cuci kakimu berarti enggak ada kursi di lantai itu bersih itu bukalah kasutmu kalau gerejanya pakai karpet pasti dibuka sepatunya atau sandalnya pak karena karpet kalau karena kotoran sepatu nempel nah mana kudus kalau bilang di kota kudus tadi kudus kota Jawa Tengah itu ya bilang jendengan bilang kudus itu bersih lah gimana kok kudus bersih lebih karena jendengan bilang kudus itu bersih makanya saya bilang kudus itu kota kudusan itu lupa kudus aku bilang roh kudus ya ya terus mau tanya apa lagi aku tanya tadi yang jelas kau bilang tadi kan Yesus bawa orang sebelah kiri sebelah kanan dia itu bersama aku di Firdaus sekarang juga sementara Yesus bohong dia masuk kekubur tiga hari menaklukan maut kalian bilang itu bohong tidak Yesus itu penyataan Yesus kalau kita pasti percaya itu kenyataannya kenyataannya setelah dia minum miras oplosan itu kan dimana miras oplosan udah dicampur dengan bunga karang tuh apa kalau miras oplosan beda miras oplosan jaman sekarang kalau yang di hal kita jangan diganti iya itu namanya bahasa keren sekarang itu kalau minuman tuh kalau udah dicampur mau campur asal campur gula kayak nama oplosan jadi itu anggur kan miras minum setelah dinam anggur ya anggur saja jangan miras miras nanti dikira orang tua juga nanti Tommy itu kan minuman minuman enak yang diminum anggur asam anggur asam makanya kalau miras yang sekarang itu kalau miras yang sekarang kata orang kan enak yang Tommy lah yang orang tua katanya kan enak makanya diminum anggur asam minumnya bercampur racun itu campur empedu itu jangan salah lo enak gimana sih makanya kan minuman enak beda iya enak gimana sih kalau toh awur setelah ketahuan enak 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 campur empedu racun enak makanya saya bilang jangan disama an enak se yang se